Halo, Teumi Halo, Teumi Siap ya, saya start recording Yuk Oke Oke, kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Guru Hebat Dan semua sahabat Sultra Cerdas di seluruh Nusantara Yang malam hari ini telah bersama kami Di event meeting video conference Sultra Cerdas Saya ucapkan selamat bergabung Salam virtual, salam pendidikan Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena kita masih diberikan kesehatan Kesempatan Kembali bersama-sama belajar Melalui VIKON malam ini Di kegiatan yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas Dan pada hari ini Kamis Tanggal 26 Maret 2020 Malam Jumat di minggu terakhir bulan Maret Tentunya tayangan VIKON Sultra Cerdas Telah memasuki episode ke-25 Sultra Cerdas dengan jargonnya Belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas Kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi Yang mengajak Bapak Ibu Guru Untuk kita belajar bersama Mencoba berinovasi dalam pembelajaran Sambil tentu kita menikmati malam Jumat ya Sharing diskusi santai bersama narasumber hebat malam hari ini Dan tentunya bahagia sekali saya indah Kembali menjadi host bisa membersamai Bapak Ibu Guru hebat Di event meeting online conference Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Direktur PSMK Yang telah memberikan ruang bagi Sultra Cerdas Untuk memanfaatkan room event meeting PSMKwebex.com Dalam menyelenggarakan VIKON Untuk Guru Indonesia Selanjutnya Malam ini akan dipaparkan materi Yang menarik Bersama narasumber hebat Yang akan menyajikan topik Yang bisa menggugah kreativitas kita Mengajak kita meningkatkan kompetensi Sebagai seorang pendidik Di tengah tuntutan kondisi yang mewajibkan kita Harus kreatif dan belajar berinovasi Dengan berbagai metode pembelajaran daring Dan tentunya pandai-pandai memanfaatkan media Pembelajaran online secara efektif dan efisien Dan salah satu media pembelajaran daring Yang mudah serta praktis Untuk kita terapkan di situasi Yang mengharuskan kita tetap Menjaga social distancing Serta menuntut kita work from home Atau beraktifitas bekerja dari rumah Itu materi yang akan dikupas oleh pemateri kita malam ini Tidak salah ya Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas Sudah bergabung di Fikon malam ini Karena narasumber kita malam ini Adalah seorang guru yang sangat suka Dengan inovasi pembelajaran online Beliau ini saya kenal sebagai Seorang guru yang tidak pernah jemuh Untuk mencoba berbagai bentuk pembelajaran online Dan salah satu pengalaman beliau Dalam menerapkan media pembelajaran online Akan beliau sharingkan malam ini Buat semua sahabat Sultra Cerdas Semu Santara Beliau adalah Bapak Muhammad Syahrani SSIMSC Lebih jauh tentang beliau Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Moderator cantik dan luar biasa malam ini Spesial ya malam ini Saya ditemani oleh moderator Salah satu guru hebat Dari SMA Negeri Empat Kendari Ibu Siti Suraida Nah malam ini Sultra Cerdas Edisi spesial Go to School Menggandeng SMA Negeri Empat Kendari Sebagai salah satu sekolah favorit Di Sulawesi Tenggara Khususnya di Kota Kendari ya Untuk bersama-sama belajar Melalui media online Jadi selamat malam semua Buat Bapak Ibu Guru Dari SMA Negeri Empat Kendari Tamu spesial kami di Sultra Cerdas Malam hari ini Jadi untuk selanjutnya Ibu Siti Suraida MPD Yang akan memandu Jalannya kegiatan Pemaparan materi Dan sesi diskusi Dan untuk mengefisienkan waktu Saya persilahkan kepada Ibu Suraida Untuk mengambil alih Kegiatan Sikon kita Malam hari ini Silahkan Ibu Suraida Oke Makasih Ibu Indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Bapak dan Ibu Yang malam ini Telah join Di event spesial Dari Sultra Cerdas Di edisi malam hari ini Terima kasih juga Atas undangan Dari Sultra Cerdas Yang spesial untuk Menghadirkan SMA Negeri Empat Kendari Untuk bisa bersama-sama Di tengah-tengah Bapak dan Ibu Guru-guru hebat Yang ada di Nusantara ini Saya tadi tidak salah Melihatnya ada dari Surabaya Pak Edi Santoso Kemudian ada Dari Bogor Ibu Neng Lina Kemudian juga dari Gorontalo Buluk Umba Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Dan Beberapa daerah-daerah Yang saya tidak bisa Sebutkan satu persatu Pertama-tama Marilah kita Memanjatkan Tujuh dan syukur Atas segala nikmat Yang telah diberikan Kepada kita semua Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Khususnya Di tengah-tengah Kondisi Yang kita semua Juga turut Prihatin Dengan kondisi Saat ini Tapi Dalam kondisi Yang memprihatinkan Ini Tentu tidak membatasi Bagi kita Khususnya Bagi guru Untuk Tetap Menjalankan Aktifitas Mendidiknya Dengan model yang lain Dalam bentuk Dan kondisi Yang lain Terima kasih juga Kepada Umitira Ibu Ibu Umitira Kemudian Ibu Sri Prihatin Sahabat Sultra Cerdas Kemudian juga Pak Darwono Dan PSMK Kesempatan yang telah Diberikan khususnya Kepada kami Dari SMA Negeri 4 Kendari Untuk bisa bergabung Pada kesempatan ini Baiklah Bapak dan Ibu sekalian Perkenalkan Nama saya Siti Suraida Adedatu Saya salah satu guru Berasal dari SMA Negeri 4 Kendari Saya teman Sejawat Dari Dari Narasumber kita Pada malam Hari ini Halo 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 Kak Ida Suaranya Halo Sepertinya Bu Suraida Sedang gangguan Koneksi Halo Kak Ida Bagaimana ini Pak Kayaknya Koneksinya lagi error Bagaimana Halo Silahkan Bu Indah Dipantu Karena Bu Suraida Kelihatan Koneksi Interact Sedang bermasalah Ya oke Saya mungkin Ambil alih ya Jadi malam hari ini Materi Yang akan dibawakan oleh Bapak Syahrani Muhammad Syahrani MSC Itu adalah Mengelola kelas Dengan Google Classroom Mungkin Kita langsung saja Mendengarkan Memaparan materi Dari Bapak Muhammad Syahrani Namun Sebelumnya Saya ingatkan Kepada Bapak Ibu Ada link Presensi Yang sudah saya bagikan Di room chat Tadi ada yang bertanya Dimana link presensi Itu ada di room chat Mohon kesediaannya Untuk mengisi presensi Sambil kita Mendengarkan materi Pada malam hari ini Jadi selamat Menyimak Bapak Ibu Dan kepada Bapak Muhammad Syahrani Saya persilahkan Pak Syahrani juga Kayaknya Lost audio Ini Pak Halo Halo Pak Syahrani Silahkan Saya sudah serahkan Ke Pak Syahrani Untuk memaparkan materi Suara saya jelas 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 Pak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Mempertemukan kita Pada Video conference Yang bisa Langgarakan oleh Ultra Cerdas Pada malam Jumat Tanggal 26 Maret Tahun 2020 Yang sudah memasuki Episode yang ke-25 Sebagai muslim Tidak Buka pula Saya ucapkan salawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Ala Muhammad Terima kasih Tadi sudah Diperkenalkan Jadi saya tidak perlu lagi ya Memperkenalkan diri Kebetulan pada kesempatan ini Saya Akan berbagi Kepada Bapak Ibu hebat Lebih ke berbagi pengalaman ya Kalau masalah Hebat Ya Saya percaya Ada mungkin diantara Bapak Ibu Yang hadir pada Kesempatan ini Mungkin jauh lebih hebat Daripada saya Jadi Apa yang saya bagi ini Adalah pengalaman Yang 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 telah Saya lakukan Selama beberapa Tahun terakhir Kemudian Materinya ini Saya sudah ringkas Dalam bentuk Poin-poin saja Semoga Nanti Bapak Ibu Yang berminat Yang tertarik Dengan menggunakan media Google Classroom Dalam pembelajaran Itu bisa Mengeksplore sendiri Di rumah Karena memang Untuk memahamkan Bapak Ibu Dalam beberapa Menit Presentasi ini Saya pikir Tidak mungkin ya Saya pribadi juga Banyak tahu Tentang ini Setelah Berusaha mengeksplore Membongkar Pasang Ibaratnya seperti itu Dan tentunya Saya Juga merasa Masih ada Yang Yang perlu lagi Dieksplore Tidak lupa Tidak lupa pula Saya ucapkan Selamat Bergabung Rekan-rekan saya Di SMA Negeri 4 Kendari Yang mana Sebenarnya Materi ini Bisa dikatakan Lanjutan dari Materi Yang dibawakan Oleh Bapak Koordinator Pak Baharudin Di SMA Negeri 4 Kendari Mengenai Kuiper Kedua aplikasi ini Bisa menjadi Istilahnya Penolong Atau Bisa membantu Bapak Ibu Guru Dimana Pada kondisi ini Kita Tidak bisa Berhadapan secara langsung Dengan siswa kita Kemudian Kita dapat Apa istilahnya Kita dituntut Untuk Melaksanakan Pembelajaran secara Online Dan Dengan media Google Classroom Termasuk juga Kuiper Itu menjadi Salah satu Solusi Supaya Pembelajaran Tanpa Tatap Muka Itu Bisa Terlaksana Ya mungkin Bagian pertama Mungkin saya akan Ya mungkin saya mulai saja ya Karena memang Saya dibatasi Waktu yang Tidak banyak Jadi sekali lagi Saya akan menjelaskan Poin-demo Poin Nanti di bagian Akhir Saya akan coba Mungkin Apa istilahnya Menge-explore Sedikit saja Kemudian Nanti Untuk Lebih Lebih lanjut Bisa Bapak Ibu Tanyakan Di sesi Tanya jawab Oke Saya mulai ya Mohon maaf Sebelumnya Judul Yang tampil Di sini Agak berbeda Dengan yang di Flyer ya Jadi saya Lupa untuk Mengganti ya Tapi insya Allah Tujuannya Sama Yang pertama ya Mengenai Apa sih Google Classroom itu Nah ini adalah Definisi dari Google Classroom Yang saya ambil Di Situs Wikipedia Jadi Google Classroom Itu adalah Layanan web gratis Yang dikembangkan Oleh Google Untuk sekolah Guna Memudahkan guru Dalam merancang Mendistribusikan Serta memberi Penilaian Atas suatu Penugasan Secara Paperless Atau tanpa Kertas Dari Pernyataan ini Mungkin ada Beberapa yang bisa Kita garisbawahi Yang pertama Bahwa Google Classroom Itu Gratis Google Classroom Itu Bersama 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 Dengan Produk Lain dari Google Seperti Google Dokumen Google Slides Google Kalender Dan lain-lain Itu Mendapatkannya Itu secara gratis Ya Saratnya Ya Harus punya Akun Google Dan saya yakin Bapak Ibu Punya akun Google Ya Karena rata-rata Smartphone yang Bapak Ibu pegang Itu Ketika Pertama kali Di regis Itu Menggunakan Biasanya Menggunakan Akun Google Nah Hanya saja Bapak Ibu Masih ada Yang belum Mengerti Bahwa Sebenarnya Ketika Bapak Ibu Sudah Regis Dengan Atau Mendaftarkan Akun Google Itu sebenarnya Bapak Ibu Juga Sudah Dilengkapi Dengan Selain Akun Emailnya Selain email Bapak Ibu Juga sudah Dilengkapi Oleh beberapa Produk-produk Dari Google Dan Salah satunya Adalah Google Classroom Kemudian Yang berikutnya Ya Istilah Paperless Ya Mungkin ini Menjadi Trend belakangan Ya Paperless Atau Tanpa Kertas Ya Kalau Kalau Mungkin Biasanya Bapak Ibu Ke Kelas Itu Menggunakan Membawa Banyak Istilahnya Perangkat Ya Atau Apa ya Buku-buku Dan semacamnya Atau mungkin Membawa laptop Yang mana Secara Apa namanya Yang Yang mana Agak Ada beban Tersendiri Atau Agak Repot Tersendiri Untuk Membawa Dari kelas Maka Ternyata Ada Solusi Yang Memudahkan Kita Untuk Istilahnya Meminimalisir Seperti yang Sebutkan Tadi ya Maksudnya Jadi Istilah Paperless Itu Ya Penggunaan Kertas Itu Menjadi Lebih Minim Jadi Mungkin Sebagai contoh Misalnya Perangkat Pembelajaran Kayak RPP Itu Sebenarnya Bisa Dibuat Menggunakan Aplikasi Online Seperti Google Doc Yang mana Kita tidak perlu Lagi membawa Print outnya Itu yang saya maksud Seperti itu Jadi dia Intinya dia Meminimalkan Penggunaan Kertas Dan Google Classroom Adalah Media Yang juga Sama Seperti itu Kemudian Google Classroom Itu menggabungkan Beberapa Aplikasi Dari Google Yang pertama Itu Google Drive Google Drive Ini gunanya Adalah Untuk Membuat Dan Mendistribusikan Penugasan Kemudian Berikutnya Menggabungkan Juga Google Doc Google Google Shades Dan Google Slides Untuk Menulis Maksudnya Nanti Misalnya Bapak Ibu Ingin Menuliskan Tugas Atau Menulis Materi Mungkin Dengan Media Google Dokumen Dan Slides Itu Nanti Bisa Digunakan Seperti itu Kemudian Menggabungkan Gmail Untuk Komunikasi Dan Berikutnya Menggunakan Google Calendar Untuk Penjatualan Jadi Semuanya itu Diramu Atau Digabungkan Dalam Satu Aplikasi Terintegrasi Dalam Google Classroom Oke Lanjut Apa sih Fitur utama Dari Google Classroom Itu ada Beberapa Yang pertama Itu Ada bagian Penugasan Penugasan Di sini Ada Dua Kalau Dalam Mengajar Yaitu Materi Materi Ajar Dan Tugas Bedanya Dengan Yang Offline Tentunya Karena Yang Online Ini Bisa Kita Masukkan Berbagai Media Misalnya Kita Bisa Masukkan Video Bisa Memasukkan Suara Misalnya Atau Memasukkan Gambar-gambar Bergerak Dalam Google Classroom Nantinya Kemudian Yang kedua Fitur utamanya Adalah Ada Bagian Penilaian Yang mana Penilaian Nanti Ini Ada Dua Jenis Penilaian Atas tugas Nanti Ada Dua Jenis Yang pertama Tanpa Rubrik Dan Yang Berikutnya Dengan Rubrik Nah Kemudian Bagian Selanjutnya Adalah Bagian Komunikasi Nanti Saya akan Tunjukkan Nanti Ketika Kita Sudah Masuk Di Google Classroom Nanti Halamannya Bagian-bagian Ini Nanti Akan Saya Tunjukkan Kemudian Berikutnya Komunikasi Bagian Berikutnya adalah Komunikasi Disini Ada Bagian Dari Google Classroom Yang mana Bapak Ibu Dengan siswa Nanti Bisa saling Interaksi Saling Berbalas Komentar Dan sebagainya Seperti halnya Bapak Ibu Punya Media Sosial Seperti Facebook Yang mana Bapak Ibu Memposting Sesuatu Kemudian Nanti Ada yang Komentar Di bawah Jadi Seperti itu Kemudian Ada juga Fitur Pengarsipan Ini Biasanya Kalau kita Sudah mulai Semester baru Kelas yang Lama Bisa kita Arsipkan Bagaimana Cara Mengarsipkan Nanti Saya Tunjukkan Insya Allah Kalau ada Kesempatan Jadi Kelas yang Lama Bisa kita Arsipkan Kemudian Supaya Penataan Istilahnya Penataan itu Lebih Istilahnya Tidak Membingungkan Karena kadang Kita ngajar Di Kelas Yang Istilahnya Nama Kelas Yang sama Misalnya Kelas 11 Ipah 1 Tahun berikutnya Kita ngajar 11 Ipah 1 Tentunya Supaya Tidak Bingung Maka Yang Lama Ini Kita Arsipkan Saja Dan Yang Dengan Namanya Pengarsipan Tentunya Kapan-kapan Bisa Kita Tarik Kembali Nanti Mungkin Bagian Terakhir Saya Coba Tunjukkan Yang Mudah-mudahan Ada Waktu Kemudian Juga Ternyata Ternyata Google Classroom Itu Ada Aplikasi Mobilnya Bisa Bapak Ibu Download Di Playstore Tentunya Tentunya Ada Kelebihan Dan Kekurangan Dari Aplikasi Mobilnya Mengenai Kelebihannya Kita Bisa Mengirim Tugas Nantinya Lewat Bapak Ibu Tidak Punya Kekurangan Soal Soal Misalnya Menjadikan Tugas Kekurangan Setelah Tulis Kekuritas Kemudian Difoto Foto Soal Tadi Kemudian Langsung Share Ke Cari Opsi Share Ke Classroom Dan Itu Memungkinkan Ya Ya Mudah-mudahan Nanti Ada Kesempatan Ya Kalau Ada Waktu Lagi Saya Tunjukkan Seperti Apa Yang Saya Maksud Oke Mungkin Itu Yang Utama Ada Fitur Lain Mungkin Yang Tidak Saya Sebutkan Oke Kemudian Kita Mulai Bagaimana Kita Membuat Kelas Di Google Classroom Jadi Analoginya Seperti ini Kita harus Masuk ke ruang Kelas itu Dulu Jadi Sebelum Sebelum Kelas itu Kita Berjalan Tentunya Gurunya Harus Menyediakan Kelas itu Ya Kalau untuk Menyediakannya Itu Dengan Cara Tadi Kalau Punya Akun Google Sudah Otomatis Ada Ada Google Classroom Di situ Jadi Intinya Sudah ada Ya Kelasnya Sudah ada Nah Bagaimana Cara Masuknya Nah Cara Masuknya Tentunya Menggunakan Kunci Ya Tadi Kuncinya Adalah Akun Google Nah Kalau Bapak Ibu Sudah Memasukkan Akun Bapak Ibu Kemudian Masuk Di Halaman Yang Tampak Seperti Ini Yang Tayang Ini Ini Adalah Halamannya Nanti Halaman Awal Dari Google Classroom Seperti Ini Jadi Kunci Tadi Punya Akun Google Ya Kemudian Biasanya Kalau Ya Kelas Sudah Ada Misalnya Ya Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Mesti Bapak Ibu Kerjakan Ya Mungkin Sini Saya Kumpulkan Beberapa Poin Mungkin Bapak Ibu Bisa Menambah Lagi Tergantung Pengalaman Bapak Ibu Bagaimana Biasanya Yang Pertama Kalau Kelas Sudah Ada Itu Ya Tentunya Ya Kita Menghias Atau Mempercantik Tampilan Dari Kelas Kita Ya Oke Menghiasnya Itu Dengan Tema Yang Menarik Ya Seperti Apa Saya Tunjukkan Ya Setelah Itu Berikutnya Kita Undang Siswa Undang Siswa Gabung Di Kelasnya Kita Ya Setelah Siswa Sudah Masuk Semua Misalnya Kita Bisa Siapkan Misalnya Buku Buku Atau Referensi Yang Kita Masukkan Kedalam Kelas Tersebut Kemudian Menyiapkan Juga Absensi Kemudian Memajang Kalender Akademik Seperti itu Mungkin Bapak Ibu Usah Menambahkan Lagi Berapa Yang Lain Yang Bapak Ibu Merasa Penting Itu Dimasukkan Kedalam Kelas Kita Seperti itu Ya Oke Bagaimana Menghias Kelas Dengan Tema Yang Menarik Ini Adalah Halaman Dari Tadi ya Halaman Awal Dari Google Classroom Tadi ya Itu Yang Saya Lingkari Bapak Ibu Tinggal Memilih Saja Nanti Select Tema Atau Bisa Juga Memasukkan Foto Ya Mungkin Bapak Ibu Yang Lagi Menyimak Ini Bagi Yang Belum Pernah Menggunakan Mungkin Sambil Saya Menjelaskan Mungkin Bisa Buka HP Atau Mungkin Buka Laptopnya Ya Kemudian Ya Kalau Sudah Ini kan Temanya Ini kan Gambar Sepatu Ya Mungkin Bapak Ibu Bisa Ganti Dengan Yang Lain Ada Sudah Siapkan Oleh Google Tema Yang Lain Termasuk Bapak Ibu Bisa Masukkan Foto Foto Bapak Ibu Atau Mungkin Lingkungan Di sekitar Bapak Ibu Atau Sekolah Misalnya Masukkan Sebagai Istilahnya Untuk Mempercantik Seperti Itu Kemudian Berikutnya Mengundang Siswa Nah Ketika Kelasnya Sudah Jadi Tadi Sekarang Kita Undang Siswa Masuk Bergabung Di Kelas Kita Ada Dua Cara Kita Menganggil Atau Mengundang Siswa Masuk Kelas Kita Yang pertama Menggunakan Email Yang kedua Menggunakan Kode Kode Private Bagaimana Bagaimana Mengundang Siswa Menggunakan Google Sorry Email Bagaimana Mengundang Siswa Menggunakan Email Bapak Ibu Tinggal Mengklik Bagian People Yang mana Nanti Disitu Disiapkan Untuk Memasukkan Guru Misalnya Bapak Ibu Mengajar Di kelas Itu Dengan Berpasangan Dengan Ada guru Sejawat Teman Guru Yang juga Ikut Mengajar Di kelas Yang sama Mungkin Bapak Ibu Bisa Mengundang Mengundang Guru Tersebut Dengan Cara Mengklik Tanda Plus Ada gambar Orang Itu Tanda Plus Tambahkan Saja Nanti Karena Tadi Menggunakan Email Nanti Email Guru Yang bersangkut Tinggal Diketik Saja Kemudian Juga Seperti Dengan Cara Yang sama Kepada Siswa Juga Seperti Itu Klik Tanda Yang Saya Lingkari Itu Nanti Ada Ada Perintah Untuk Memasukkan Email Email Dari Siswa Setelah Masukkan Email Kemudian Diklik Invite Nah Otomatis Fitur Yang tadi Saya sebutkan Di awal Ada Beberapa Fitur Yang Salah Satunya Komunikasi Nanti Ini Terhubung Dengan Email Tujuan Nah Ketika terhubung Misalnya Kesiswa Nanti ada Kalau diaktifkan Pemberitahuannya Nanti Di emailnya Setelah Notifikasi Misalnya Ada Undangan Untuk masuk Kelas Dibukalah Kemudian Diaktifkan Atau Di approve Ketika di approve Barulah Siswa Tersebut Masuk Di kelas Mungkin ini Agak kurang Efektif Karena kita Harus Mendata Semua Email Dari Siswa Dan kita Sendiri Yang Mengetiknya Tapi Kalau Bagi Sekolah Yang Punya Data Email Ada Email Seluruh Siswanya Mungkin Ini Bisa Lebih Mudah Seperti Itu Kemudian Cara Yang Berikutnya Yaitu Dengan Memasukkan Kode Ini Yang Sering Saya Lakukan Setiap Kelas Yang Sudah Jadi Nanti Ada Bagian Yang Mana Tertera Kode Kelas Tersebut Yang Mana Ini Agak Kode Ini Tidak Sama Dengan Kelas Yang Lain Jadi Kodenya Bersifat Unik Jadi Bapak Ibu Cukup Menyebutkan Kodenya Ini Kemudian Menyampaikan Kesiswa Nanti Tinggal Siswa Yang Masuk Siswanya Tinggal Membuka Google Classroom Juga Kemudian Dia Masuk Kelas Menggunakan Kode Ini Ketika Mengertikan Kode Ini Siswa Tersebut Langsung Masuk Ini Yang Lebih Yang Biasa Saya Gunakan Karena Lebih Praksis Ini Kita Tidak Perlu Repot Repot Kemudian Ketika Siswanya Sudah Ada Dalam Kelas Online Kita Ini Yang Berikutnya Mohon Maaf Pak Syahrani Kita Bisa Mungkin Langsung Masuk Di Praktek Saja Karena Tadi Saya Mungkin Menyampaikannya Bapak Ibu Kita Akan Praktek Langsung Nanti Oleh Narasumber Bisa Langsung Share Screen Online Saja Mungkin Saya Bisa Tanya Dulu Ini Sampai Berapa Menit Lagi Waktu Saya Presentasi Iya Makanya Bisa Sampai 30 Menit Lagi Kalau Bisa Kita Langsung Saja Sesi Praktek Jadi Nanti Yang Online Itu Yang Dijelaskan Ke Sahabat Sumpra Cerdas Mungkin Sebentar lagi Mungkin Sekitar 10 Menit lagi Mungkin Mbak Indah Iya Nanti 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 Nggak Nggak Pak Seru Jadi Lebih Jelas Ketika Melihat Slidenya Pak Sahrani Ini Banyak Permintaan Oleh Peserta Untuk Praktek Ya Silahkan Pak Sahrani Ya Lanjut Pak Sahrani Sleidnya Masih ada Berapa Berapa Sleid Mungkin Bisa Agak Dipersingkat Ya Mungkin Bisa Agak Dipersingkat Untuk Pemaparan Sleidnya Setelah Itu Mungkin Bisa Langsung Langsung Dipraktekkan Karena Dengan Pemaparan Sleid Juga Itu Cukup Membantu Hanya Mungkin Bisa Disertai Dengan Praktek Langsung Itu Mungkin Ya Karena Memang Ada Banyak Masukan Untuk Bisa Langsung Praktekkan Silahkan Pak Dilanjut Dulu Mungkin Ya Mungkin Begitu Ya Ibu Indah Ya Karena Saya Melihat Pemaparan Yang Gini Kan Ada Juga Di Langsung Online Jadi Bagus Kalau Online Langsung Yang Ditampilkan Baru Dijelaskan Ya Terima Kasih Lanjut Akhir Saya Tunjukkan Apa-apa Yang Sudah Saya Paparkan Di Slide Ini Jadi Saya Berharap Bersabar Dulu Ya Oke Oke Kita bisa Menyiapkan Saya lanjut Ya Menyiapkan Buku Misalnya Atau Absensi Dan Kalian Akademik Di Kelas Kita Nanti Seperti Apa Saya Tunjukkan Tapi Kalau Dari Gambar Ini Langkah-langkahnya Sederhana Cukup Pilih Bagian Classwork Kemudian Pilih Create Nanti Disitu Ada Beberapa Menu Pilih Yang Material Setelah Itu Masukkan Buku Masukkan Absen Masukkan Kalender Kemudian Save Ketika Dia Save Maka Nanti Siswa Juga Ketika Sudah Masuk Di Kelas Kita Dia Akan Melihat Semua Itu Ketika Dia Butuhkan Misalnya Buku Bisa Dia Download Kemudian Dia Bisa Memantau Kehadirannya Nanti Saya Tunjukkan Dia Bisa Mantau Kehadirannya Juga Lewat Link Absen Yang Kita Sudah Masukkan Dan Seterusnya Oke Kemudian Oke Ini Langkah 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 Saya Lewat Ini Nanti Saya Tunjukkan Ini Bagaimana Cara Yang Kalau Yang Ini Tadi Menyiapkan Semua Itu Dengan Cara Seperti Ini Nanti Tadi Buka Classwork Kemudian Create Pilih Material Setelah Itu Dapat Gambar Ini Nanti Nanti Pilih Add Add Apa Kalau Misalnya Kalendernya Dalam Butuk Excel Ya Mungkin Dan Tersimpan Misalnya Di Drive Yang Ngambilnya Di Drive Kalau Misalnya Tersimpan Di HP Nya Eh Sorry Ya Di HP Atau Di laptop Itu Ngambilnya Di file Seperti Itu Lanjut Lanjut Ini Contohnya Ini Bagaimana Memasukkan Buku Nanti Saya Tunjukkan Juga Di belakang Nanti Prakteknya Kemudian Yang Ini Contoh Yang Sudah Jadi Ada Buku Ada Absen Ada Kalender Nanti Sisu Akan Melihat Melihat Ini Dan Bisa Langsung Mendownload Kalau Mau download Dan Seterusnya Ketika Kelas Sudah Siap Nah Ini Kelas Sudah Siap Kelas Sudah Ada Kemudian Siswanya Sudah Ada Kemudian Persiapan Persiapan Yang lain Seperti Absen Buku dan Ini Sudah Ada Mungkin Kita sudah Bisa Memulai Kelas Mungkin Tahap Pertama Itu Kita Bisa Menyapa Dulu Siswa Sebagai Postingan Awal Kita Ini Sebagai Contoh Caranya Itu Di bagian Stream Nanti Kalau Di Kalau Di Ini kan Yang versi Bahasa Inggrisnya Kalau Yang Indonesia Nanti Itu Forum Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Tiba-tiba Baca Di Classroom Saya Forum Forum Kemudian Teman Kerja Kemudian Apa Lagi Siswa Misalnya Sama Nilai Itu Ada yang Salah Tidak Itu Tidak Itu Cuma Terjemahan Dari Dari Bahasa Inggris Dicari Makna Yang Bekat Stream Itu Ternyata Terkait Dengan Forum Diskusi Nanti Di Situ Seperti Itu Di Postingan Pertama Ini Sebagai Contoh Saya Masukkan Sapaan Kepada Siswa Yang Sudah Bergabung Di Kelas Nah Siswa Ini Seperti Halnya Medias Facebook Siswa Bisa Bisa Komentar Di Bisa Komentar Di Bawahnya Nanti Jadi Di Bagian Stream Nanti Carinya Nah Kemudian Berikutnya Setelah Menyapa Mungkin Bagaimana Caranya Misalnya Memberi Penugasan Bepada Siswa Ini Bagian Yang Penting Dari Dari Aplikasi Ini Karena Sebenarnya Tujuan Dari Aplikasi Ini Adalah Memudahkan Kita Nanti Dalam Penugasan Teronline Nah Sekarang Bagaimana Cara Memberi Penugasan Kepada Siswa Itu Ada Ada Dua Jenis Penugasan Pertama Penugasan Tanpa Penilaian Ya Yang Kedua Adalah Penugasan Dengan Penilaian Kalau Tanpa Penilaian Itu Sebenarnya Cukup Kita Masukkan Saja Di Bagian Stream Sepertinya Tadi Kita Menyapa Tadi Di Bagian Stream Ya Mungkin Di Postingan Berikutnya Kita Bisa Masukkan Misalnya Penugasan Untuk Membaca Misalnya Misalnya Materi Pertama Kita Adalah Limit Fungsi Dan Kita Beri Kesempatan Kepada Siswa Untuk Misalnya Menonton Dulu Menonton Misalnya Materi Ini Saya Yang Yang mana Kita Ambil Dari Salah Satu Situs Ya Di Sini Saya Ambil Di Youtube Ya Saya Ambil Youtube Jadi Kita Bisa Mempersilahkan Situa Untuk Menyemak Dulu Penjelasan Di Video Tersebut Misalnya Jadi Dan Ini Memang Membantu Kita Ya Apalagi Kita Tidak Bertemu Langsung Dengan Siswa Kemudian Mungkin Agak Berat Menyalanggarakan Kelas Menggunakan WebEx Misalnya Atau Picon Yang lain Karena Terkait Dengan Paket Data Dan Siswa Biasanya Agak Berat Kesitu Ya Mungkin Dengan Memasukkan Link Video Bapak Ibu Bisa Juga Ngomong Langsung Atau Capture Videonya Bapak Ibu Sendiri Ngomong Menjelaskan Materi Kemudian Masukkan Ke Menjelaskan Seperti Halnya Ketika Lagi Di Kelas Seperti Itu Nah Jadi Ini Dia Tanpa Penilaian Karena Siswa Cuma Menyimak Suruh Menyimak Atau Menonton Nah Kemudian Penugasan Berikutnya Bisa Juga Dengan Penilaian Nah Misalnya Memberi Tugas Mengerjakan Soal-soal Latihan Nah Dia Agak Beda Ya Tapi Ibu Cukup Nanti Klik Bagian Classwork Setel Itu Pilih Create Nah Setelah Klik Create Nanti Ada Tiga Ada Tiga Opsi Di Situ Ketiga Tidganya Ini Adalah Pendugasan Yang Yang Mana Kita Bisa Memberi Nilai Di Situ Yang Pertama Assignment Kemudian Quiz Kemudian Ketiga Question Ya Ya Ada Perbedaan Dari Ketiga Ini Ya Dibedakan Ketiga Ini Menurut Yang Yang Saya Baca Ternyata Untuk Memudahkan Pengorganisasian Ya Misalnya Kalau kita Mencari Quiz-quiz Kita Mana Sudah Ter Terorganisir Bagian Quiz Yang Mana Ulangan-ulangan Kita Misalnya Tugas-tugas Nanti Cari Di Assignment Yang Mana Cuma Pertanyaan Singkat Question Carinya Di Question Seperti Itu Kemudian Berikutnya Kalau Misalnya Kita Sudah Mengirim Tugas Lewat Classwork Nanti Secara Otomatis Apa Namanya Tugas Tersebut Akan Muncul Juga Di Stream Seperti Yang Seperti Ini Nanti Lagi Saya Tunjukkan Juga Kemudian Berikutnya Memberi Penilaian Ini Agak Buru-buru Karena Kita Pendek Yang Mudah-mudahan Bapak Ibu Paham Ini Setelah Diberi Tugas Siswa Tentunya Kita Menilai Ada Dua Cara Di Classroom Pertama Dengan Tanpa Rubrik Yang Keduanya Dengan Rubrik Jadi Mungkin Saya Persingkat Saja Ini Contohnya Yang Tanpa Rubrik Jadi Kita Hanya Memberi Nilai Setelah Melihat Siswa Mengirim Jawabannya Ke Kita Kita Cukup Memberi Nilai Misalnya Dari 100 Kalau 100 Ya Punya 80 Tinggal Ketik 80 Nah Seperti Itu Kalau Dengan Rubrik Nanti Ada Bagian Yang Mana Kita Mendesain Rubrik Dari Soal-soal Yang Kita Sudah Keluarkan Contohnya Ada Tiga Soal Yang Saya Keluarkan Ada Tiga Ada Penjelasan Dari Masing-Masing Soal Yang Mana Nanti Ketika Dikembalikan Kesiswa Nanti Siswa Akan Membaca Rubrik Penilaian Yang Sudah Kita Rancang Seperti Itu Kemudian Saya Percepat Lagi Bagian Berikutnya Setelah Penilaian Adalah Pengasipan Seperti Yang Sampaikan Tadi Di Awal Bahwa Kalau Ada Kelas Kelas Lama Kita Masuk Di Semester Baru Kelas Lama Mau Tidak Di Hapus Juga Mau Di Asip Kan Ada Fasilitas Untuk Itu Di Google Classroom Caranya Mudah Nanti Saya Praktekan Selai Dengan Permintaan Bapak Ibu Ya Oke Ini Masih Bagian Pengasipan Ya Oke Mungkin Ini Yang Bisa Sampaikan Dulu Terkait Dengan Poin-poin Materi Saya Ya Mungkin Saya Bisa Tunjukkan Langsung Di Aplikasi Itunya Oke Baik Baik Pak Syarani Ya Sudah Ya Silahkan Bapak Ibu Mungkin Bisa Sambil Menyiapkan Perlengkapan Untuk Bisa Langsung Praktek Bersama Dengan Pak Syarani Bagaimana Ya Saya Mempersilahkan Juga Bapak Ibu Yang Lain Untuk Mungkin Mempersiapkan Laptop Atau Untuk Bisa Langsung Praktek Sama Pak Narasumber Kita Langsung Silahkan Pak Syarani Untuk Bisa Langsung Dipraktekkan Ini Contoh Tadi Yang Saya Presentasikannya Tadi Ini Adalah Kelas Satu Kelas Yang Sudah Saya Isi Dengan Beberapa Penugasan Dan Lain-lain Mungkin Saya Mulai Dari Misalnya Yang Tadi Saya Jelaskan Di Awal Ini Contoh Dari Sapaan Awal Mohon Maaf Pak Syarani Mungkin Bisa Dimulai Dari Pertama Kali Membuat Kelas Ya Jadi Mungkin Ada Dari Ya Pertama Kali Membuat Kali Ini kan Kelasnya Sudah Ada Jadi Mungkin Bisa Dipandu Teman-teman Membuat Kelas Pertama Kali Itu Caranya Seperti Apa Tadi Ya Buka Classroom Dulu Buka Classroom Dulu Mungkin Sambil Dipandu Dengan Suara Mungkin Pas Sarani Jadi Bapak Bapak Ibu Pertama Kita Membuka Dulu Google Classroom Seperti itu Pak Sarani Kebetulan Di sini Ini Akun Yang Kedua Saya Ketika Saya Ketika Di Classroom Di Browser Ini Adalah Email Saya Yang Berbeda Dengan Email Yang Tadi Saya Menggunakan Tablet Agak Berbeda Ini Oh Ya Di Sini Oke Nah Di Sini Kebetulan Ini Contoh Sudah Beberapa Email Yang Sudah Terdaftar Di Chrome Saya Tadi Saya Menggunakan Yang Email Sini Oke Ini Yang Tampil Ini Kelas Yang Sudah Ada Pak Yang Sudah Dibuat Oleh Pak Sarani Ada Kelas 11 Nah Kalau Kita Ingin Membuat Kelas Baru Misalnya Kita Membuat Kelas Baru Itu Gimana Pak Apa Diklik Yang Tanda Kalau Kelas Baru Misalnya Sudah Masuk Ya Karena Tadi Syaratnya Punya Akun Google Ya Ketika Sudah Punya Akun Google Masukkan Emailnya Dan Passwordnya Nanti Akan Masuk Di Halaman Halaman Yang Tadi Seperti Ini Setelah Itu Ketik Google Tadi Google Plastroom Plastroom Nanti Akan Masuk Di Sini Ya Nanti Akan Muncul Disini Seperti Ini Nanti Setelah Itu Kalau Mau Buat Kelas Baru Ada Tanda Plus Di Sebelah Kanan Ini Bisa Dilihat Ada Join Kelas Sama Create Kelas Bagi Kita Nanti Ini Karena Kita Ingin Membuat Kelas Tentunya Kita Create Kelas Nanti Jadi Kita Create Kelas Kelas Di Bisa Kasih Nama Misalnya Namanya Nanti Kelas 11 MIPA Olimpiade Misalnya Dua Tidak Terbaca Suara Saya Terdengar Terdengar Lanjut Jaringannya Aja Yang Lelet Satu Misalnya Subjeknya Disini Misalnya Matematika Tadi Ini Tidak Wajib Cuma Bagi Awal Saja Tadi Yang Ada Tanda Require Kita Create Maka Kelas Kita Jadi Sabar Dulu Ini Kelas Kita Sudah Jadi Sekarang Kelas Kita Ada Dua Selain Kelas Yang Tadi Ada Dua Cara Ngeceknya Di Menu Yang Sebelah Kiri Pilih Clases Nanti Akan Ditunjukkan Kelas Kelas Yang Kita Sudah Buat Oke Karena Yang Pertama Ini Masih Kosong Oke Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Kita Masuk Dulu Di Kelas Kita Sudah Punya Kunci Masuk Kelas Setelah Itu Kita Bisa Ganti Tema Kita Cari Tema Yang Lebih Menarik Lagi Yang Lain Saya Pilih Temanya Ini Atau Bisa Dengan Foto Seperti Itu Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Lagi Di Awal Langkah Selanjutnya Misalnya Ini Sudah Cukup Kita Memperhias Mempercantik Kelas Kita Nah Keselanjutnya Adalah Mengundang Mempersiapkan Mempersiapkan Kayak Apsen Dan lain Lain Itu Itu Bisa Masuk Di Classwork Kemudian Create Nah Disini Nanti Pilih Material Nah Kalau kita Pilih Material Nanti Akan Muncul Seperti Ini Misalnya Mau Tulis Buku Buku Paket Misalnya Paket Nah Disini Mungkin Mau Jelaskan Ini Buku Paket Apa Tapi Ini Opsional Jadi Mau Di Isi Apa Tidak Tidak Masalah Kemudian Kita Bisa Kalau Sudah Ada Memang Bukunya Sudah Ada Tinggal Klik Add Kalau Memang Dia Tersimpan Di Google Drive Kalau Ada Di HP Kita Klik Yang File Misalnya Saya Ambil Di HP Misalnya Ini Kebetulan Di tablet Saya Ya Bersabar Tidak Lambat Ini Ini Buku Siswa Misalnya Saya Ambil Ini Kelas 11 Klik Satu Kemudian Upload Setelah Terapload Maka Bukunya Tersimpan Nanti Jadi Ini Kemudian Ini Juga Menjadi Penting Biasa Menentukan Topik Ini Penting Untuk Bisa Mengorganisir Nanti Kalau Misalnya Sudah Banyak Yang Kita Sudah Masukkan Di Kelas Kita Dengan Bantuan Topik Ini Bisa Mengorganisir Untuk Pencarian Misalnya Ini Buku Setiap Kita Upload Buku Mungkin Ada Baiknya Topiknya Kita Pilih Nanti Yang Buku Kemudian Klik Posting Pas Di Posting Nanti Akan Masuk Jadi Jadi Siswa Nanti Akan Melihat Ini Di Di Classroom Nanti Siswa Akan Melihat Juga Ini Nanti Dia Bisa Mendownload Dan Lain Sebagainya Bisa Juga Nanti Masukkan Absent Selanjutnya Absent Kalian Terjuga Dengan Cara Yang Mirip Tinggal Bapak Ibu Explore Saja Saya Pikir Ini Banyak Banyak Mengexplore Saja Ini Nah Kemudian Cukup Kalau Memasukkan Absent Anggap saja Persiapan Tadi Ada Tiga Menyiapkan Absent Menyiapkan Buku Dan Menyiapkan Kalender Memajang Kalender Anggap saja Terwakilkan Dengan Yang Satu Ini Selanjutnya Berikutnya Mengundang Siswa Untuk Bergabung Tadi Klik People Kemudian Klik Tanda Tambah Ini Tambah Menambah Cukup Tulis E-mail Ketik E-mail Siswa Itu Cara Pertama Kemudian Invite Nanti Ada Terkirim Lewat E-mail Ke Siswa Nanti Siswa Meng-approve Kemudian Masuk Di Kelas Kita Seperti Itu Atau Juga Bisa Lewat Kode Kelas Ini Kode Kelas Kita Yang Ini MJ KR 7 KW Ini Kalau Kita Sebutkan Nanti Siswa Join Dengan Ini Caranya Seperti Kirip Dengan Tadi Coba Saya Kembalikan Lagi Di Klases Kalau Tadi Ini Tambahnya Tadi Kita Pilih Create Class Maka Bagi Siswa Dia Join Class Nanti Dimintai Kode Yang Tadi Kalau Kodenya Tepat Sesuai Dengan Yang Tadi Kode Kelas Tadi Maka Otomatis Dia Masuk Di Kelas Kelas Yang Kita Sudah Buat Seperti Itu Kemudian Menyapa Pertama Kali Menyapa Siswa Bisa Dengan Membuat Postingan Seperti Ini Assalamualaikum Walaikum 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 Kita Posting Nanti Siswa Yang Sudah Tergabung Di Kelas Ini Bisa Akan Komentar Di Bawahnya Jadi Seperti Itu Kemudian Bagaimana Memberi Tugas Kalau Memberi Tugas Tadi Saya Juga Sudah Tunjukkan Dalam Presentasi Awal Tadi Klik Class Work Kemudian Tekan Create Nanti Tiga Yang Dari Teratas Tiga Teratas Ini Tinggal Dipilih Misalnya Kalau Bikin Pertanyaan Singkat Kilih Saja Question Disini Misalnya Pertanyaannya Apa Misalnya Sebutkan Misalnya Ibu Kota Negara Misalnya Jepang Misalnya Pertanyaannya Tapi Ini Bukan Automatik Kemudian Ini Bisa Dikasih Pilihan Ganda Boleh 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 Ini Misalnya Jakarta Misalnya Kemudian Tokyo Tadi Kemudian Seoul Misalnya Tiga Saja Kemudian Kita Bisa Men Setting Point Misalnya Benarnya Point 100 100 100 Mungkin Karena Terlalu Besar Ini Mungkin Kasih 5 Sajalah Poinnya 5 Misalnya Kemudian Kita Bisa Kasih Matas Waktu Misalnya Pertanyaan Ini Harus Dijawab Sampai Tanggal 28 Misalnya 28 Pukul 12 Malam Terus Topik juga Ini Bisa Kita Bikin Topiknya Misalnya Topiknya Ini Kuis Ingkat Misalnya Intinya Silahkan Tentukan Sendiri Topiknya Kemudian Karena Mungkin Sudah Cukup Tidak Perlu Melampirkan Sesuatu Sudah Perlu Dilampirkan Sudah Cukup Tinggal Langsung Tekan S Secara Otomatis Nanti Di stream Akan Muncul Seperti Ini Siswa Juga Akan Melihat Seperti Ini Jadi Siswa Nanti Tinggal Klik Apa Yang Tampil Kita Sekarang Ini Dalam Guru Mode Guru Nanti Mode Siswa Tidak Seperti Ini Jadi Nanti Siswa Ketika Jawab Semuanya Nanti Akan Jawaban Jawaban Siswa Akan Terpampang Di Sini Saya Tunjukkan Di Kelas Yang Satunya Tentunya Saja Antinya Mudah Banyak Berlatih Saja Contohnya Ini Saya Sudah Bikin Pertanyaan Yang Ini Pertanyaan Mengenai Contohnya Ini pertanyaan Ini saya tulis tangan Kemudian Saya foto Saya jadikan pertanyaan Semacam quiz Seperti itu Saya bagi Ke siswa Nanti Siswa Saya suruh Menjawab Jawabnya Pertanyaannya adalah Seperti ini Silahkan periksa Kebenaran Dari hasil Pekerjaan berikut Kemukakan alasan Anda Nah Setelah Saya kirim Ternyata Hasilnya Setelah kita Ini Ini reviewnya Hasil yang dikirim oleh siswa Disini terterang K222 itu Bisa dijelaskan Yang pertama Apa namanya Siswanya kan Ini ada Kalau tidak salah tadi Ada 6 Ada 6 Nah 2 Turn in ini Maksudnya 2 yang sudah ngirim Jawabannya Kalau 2 ini Berarti Dia belum Belum mengirim Jawaban Sedangkan grade ini Adalah 2 Siswa sudah Saya beri nilai Ya Seperti itu Kemudian Siapa saja Yang sudah mengirim Jawaban Ternyata Ini Ada 2 Ada 2 siswa Sudah Sorry Yang sudah Sudah dinilai Mereka ngirim Jawaban Kemudian Saya nilai Itu ada 2 Oke Kemudian Yang belum mengirim Ini ada 2 juga Sedangkan Yang Sudah ngirim Tapi saya belum Periksa ini Ada 2 juga Nah Misalnya Saya ingin periksa Jawaban sekarang Saya ingin periksa Jawabannya Atas nama Ishan ini Sebelah kanan Ini ada Poin Ini 100 Ini Maksudnya Tadi Poin maksimum 100 Kira-kira Dari 100 Poinnya berapa Mungkin kita bisa Langsung klik dulu Pekerjaan Ishan ini Ishan ini Itu kejawabannya Apa Jawabannya Seperti ini Pertanyaan yang tadi Jawabannya Seperti ini Silahkan Bapak Ibu Tinggal baca Misalnya Kalau Sumpah Benar Misalnya Setelah dilihat Ternyata ini Poinnya 80 Maka Ketiklah disini 80 80 Misalnya Setelah itu Kita Kembalikan ke siswa Ini return Kita kembalikan Return Ke siswa Mungkin disini Kita bisa kasih komentar Misalnya Bagus Kita Kirim ke siswa Ketika kita sudah Periksa Statusnya sekarang Berubah menjadi Graded Sudah terperiksa Seperti itu Jadi masih ada Yang belum diperiksa Oke Lanjut Kita bisa melihat Secara umum Tugas-tugas yang kita berikan Pada Bagian Grades Atau nilai Ini saya klik Tanda Grades Ini contoh Kebetulan Di kelas ini Baru dua tugas Yang saya kasih Jadi Ini Resumenya ini Ada yang saya sudah Periksa Ada yang saya belum Jadi kita bisa pantau Perkembangan tugasnya siswa Termasuk juga Apakah kita sudah Periksa atau belum Ya pada bagian Yang seperti ini Contohnya Ini belum Periksa ya Kita belum beri nilai Sedangkan yang ini Sudah jelas Nilainya Ada 80 Ada 100 Nah kalau kita tambah Lagi tugas Maka akan Ada lagi satu kolom Di sebelah kanannya Jadi ini sangat Mengudahkan kita ya Apa lagi ya Ya Mengenai Apa tadi Rubrik ya Oke Mengenai Rubrik Tadi ini Memberi nilainya Tadi tanpa Rubrik ya Sekarang bagaimana Membuat soal Kemudian Mendesain Rubrik Atau soal tersebut Nah ini contohnya Saya sudah siapkan Di Di postingan Yang di bawahnya lagi ya Postingan Yang di bawahnya ini Soalnya Saya tulis Dalam Google Dokumen Oke Saya buka dulu Nah ini reviewnya Apa Resumnya ya Resum dari siswa Yang sudah ngirim jawabannya Dan kembali lagi Bisa diperhatikan Di bagian kiri ini Bahwa yang sudah Ngirim Yang sudah periksa itu Itu baru dua Yang belum terperiksa Dua Sedangkan yang belum Saya periksa itu Ada dua Oke Dan angka-angka ini juga Menjelaskan ya Yaitu dua Dua dan dua ya Nah kemudian Kita bisa Lihat Misalnya pekerjaan Dari salah satu siswa Yang namanya Iksan ya Tinggal klik saja Ini dia pekerjaannya Bentar ya Oke Ini soalnya Tiga nomor Kemudian jawaban dari Iksan ini Dia melampirkannya Dalam bentuk gambar ya Yang ini ya Ini Jadi dia Kerja di kertas Kemudian foto Kemudian dia lampirkan Sebagai jawabannya Nah ini dia Jawaban dari Siswa atas Nama Iksan tadi ya Nah jadi Bapak Ibu Bisa Memeriksa di sini ya Jadi kelebihannya Menggunakan Classroom ya Dan juga beberapa Aplikasi yang semisal Itu kita bisa Memeriksa pekerjaan siswa Di mana saja ya Ya Apalagi HP itu Atau Smartphone kita itu Bawa ke mana-mana saja Jadi Lagi Menunggu apa Di mana Begitu ya Bisa buka-buka Sambil Ya buka pekerjaan siswa Dan periksa ya Nah ini Iksan Belum Saya periksa Ini rubrik yang saya maksud ya Di sebelah kanannya ini Rubriknya Rubriknya yang sudah saya isi ya Ya Nah Berdasarkan rubrik-rubrik ini Misalnya Disini misalnya Leponnya 20 misalnya Tulis 20 Jadi pertanyaan nomor 1 ini Poinnya 20 Pertanyaan disini juga Poinnya 30 Nah misalnya Yang terakhir ini Poinnya Cuma 40 Yang berarti Nilainya Cuma 90 Nah nanti 90 Akan otomatis Terakumulasi disini ya Jadi nilainya 90 dari 100 Nah setelah sudah Maka kita Return ya Kita Kembalikan ke Siswanya Ya Ya seperti itu Oke Bisa juga kita periksa Yang lain Pekerjaan yang lain ya Kalau ini sudah ya Ya intinya ini Mudah-mudahan bisa Mewakili ya Sebenarnya Memberi tugas itu Tidak harus dengan Melampirkan Google Dokumen tadi ya Saya juga menggunakan PDF Saya menggunakan foto Saya masukkan video Jadi dia Multimedia ya Banyak media Yang bisa kita Masukkan Terlalu interupsi Pak saya Rani ya Kurang lebih 9 menit Kita masuk Sesi diskusi Nanti kita kembangkan Di sesi diskusi ya 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 Saya ini Mohon maaf ya Saya buru-buru ini Ya ya Silahkan lanjut Ya oke Mudah-mudahan dipahami Ini ya Oke kayaknya Mungkin pas juga ya Sudah cukup ya Ya sudah Sudah cukup ya Karena sudah pada Bagian akhir Yaitu Penilaian ya Penilaian dengan rubrik Ya mungkin Itu saja dulu Sementara Mungkin agak Terburu-buru tadi Jadi Ya mungkin Masih banyak Yang mau dipertanyakan Kita bisa Lanjut saja Di sesi selanjutnya Itu diskusi Terima kasih Saya kembalikan Kepada moderator Ya baik Terima kasih Fasarani Atas Pemaparan materinya Sekaligus juga Tadi sudah Diikutkan langsung Dengan prakteknya Dan terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah Berpartisi Pasti Khususnya Untuk memberikan Pertanyaan Kurang lebih Di sini ada Hampir 10 ya Pertanyaannya Yang sudah Saya coba Untuk rangkum Kurang lebih ada Oh Ibu Suraida Mohon maaf Nanti bisa Di ini ya Di selang-seling ya Jadi dikasih Kesempatan Buat yang Raisen Satu Nanti Tiga Nanti Dijawab lagi Pertanyaan Tiga Kembali lagi Ke Raisen Tiga Oke Oke Berarti Dua sesi Ya Bu Indah Ya Nanti Ini aja Sampai Semua pertanyaan Sahabat Sintra Cerita Terjawab Oke Saya melihat Di sini Ada juga Sekalian Di room chat Kemudian Juga ada Yang di Raisennya Jadi Saya persilahkan Dulu Ke Pak Ardian Dengan Ibu Mary Ya Ibu Mary Dari Gorontalo Tadi Di Raisennya Ibu Mary Dari Gorontalo Kemudian Dan juga Pak Ardian Toar Dan Ibu Nanti Kalau untuk Yang Raisen Nanti Mungkin Saya Persilahkan Dari Atas dulu Ya Jadi Mohon Maaf Bapak Ibu Berhubung Penanya Ini Sangat Banyak Kami Minta Kerjasamanya Untuk Menyampaikan Pertanyaan To the point Kepada Narasumber Kita Malam hari Ini Untuk Memberi Kesempatan Kepada Teman-teman Sahabat Juga Bertanya Dan Didiskusikan Pertanyaannya Oke Untuk Pertama Saya Persilahkan Kepada Bapak Agus Halo Bapak Agus Assalamualaikum Halo Bapak Agus Oke Karena Audionya Masih Belum Belum Masuk Ini Mungkin Lagi Ada kegiatan Kita Lanjut Ke Bapak Ahmad Apini Halo Assalamualaikum Bapak Bapak Ahmad Apni Assalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Untuk Mengajukan Pertanyaan Kepada Pak Narasumber Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Langsung Saja Terkait Dengan Pembuatan Soal Di Google Classroom Kalau Misalnya Kita Sudah Membuat Soal Di Sokratif Apakah Bisa Dari Google Classroom Ini Kita Hubungkan Sokratif Soalnya Atau Dibuatkan Link Sokratif Supaya Tidak Kerja Dua Kali Dalam Membuat Soal Misalnya Sekiranya Itu Saja Satu Pertanyaan Semoga Kami Bisa Menerima Dan Mendapatkan Ilmu Dari Jawaban Bapak Narasumber Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Langsung Saja Dijawab Pak Jadi Pertanyaannya Jelas Apakah Soal Yang Dibuat Bisa Pratif Itu Bisa Dilihkan Di Google Classroom Halo Pak Sahra Suaranya Agak Kecil Mungkin Bisa Didekatkan Lagi Mikrofonnya Bagaimana Suara Saya Silahkan Sudah Jelas Terima Kasih Pak Siapa Tadi Atas Pertanyaannya Jadi Mohon Maaf Pak Untuk Aplikasi Yang Bapak Sebut Tadi Saya Belum Pernah Utak Atik Mungkin Pada Kesempatan Lain Saya Bisa Menjawabnya Tapi Untuk Sementara Ini Saya Belum Tahu Seperti Apa Aplikasi Yang Bapak Sebut Tapi Sebagai Perbandingan Saja Untuk Kebetulan Saya Sudah Siapkan Tadi Materinya Saya Lupa Di bagian Akhir Ini Ada Slay Terakhir Ini Sebagai Contoh Perbandingan Saja Mudah Mudah Jawaban Ini Bisa Juga Terwakilkan Kalau Aplikasi Yang Bapak Sebut Tadi Jujur Saya Belum Pernah Untuk Atik Tapi Kalau Kusit Sudah Sudah Pernah Jadi Ada Beberapa Aplikasi Yang Lebih Menarik Sebenarnya Di Google Di Google Sendiri Ada Aplikasi Untuk Membuat Kuis Yaitu Google Form Tapi Dari segi Tampilan Itu masih Banyak Aplikasi Aplikasi Lain Yang Tampilannya Lebih Menarik Contohnya Dengan Kuisis Ternyata Kuisis Ini Ada Kabar Baiknya Bahwa Kuis Kalau Bapak Ibu Yang Menggunakan Kuisis Dan Mau Integratikan Google Platform Itu Bisa Ya Mungkin Kalau Bapak Ibu Sudah Kalau Menjelaskannya Terlalu Panjang Bisa Yang Ngambil File Ini Bisa Putar Saja Videonya Ini Bagaimana Mengintegrasikan Aplikasi Kuis Selain Google Form Yang Kalau Di Google Sendiri Adalah Menggunakan Google Form Jadi Mungkin Seperti Itu Ya Jadi Bapak Bu Bisa Cari Tahu Sendiri Bisa Nonton Video Yang Ada Di Slide Senter Saya Sudah Disebar Kalau Tidak Salah Ya Mungkin Itu Saja Pak Mohon maaf Saya tidak Bisa Jawab Pertanyaannya Belum Pernah Takatik Takut Salah Ya Makasih Saya kembali Kepada Pernahanya Dulu Pak 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 Abri Ahmad Abri Abri Tadi Ya Ya Pak Jadi Mungkin Bapak Syahrani Belum pernah Mencoba Aplikasi Sokratif Kalau Berbagi Pengalaman Saya Pernah Mencoba Aplikasi Sokratif Itu Hampir Mirip Jadi Ada Semacam Video Konferensinya Juga Yang siswa Itu Bisa Juin Paling Banyak 50 Siswa Kalau Tidak Salah Tapi Saya Terus Terus Belum Pernah Mencoba Apakah Soal-soal Di Sokratif Itu Karena Dia Berbentuk Seperti Video Konferensi Juga Apakah Soal Yang Ada Di Video Konferensi Itu Kemudian Bisa Kita Linkan Google Classroom Tapi Ini Satu Masukan Juga Pak Mungkin Nanti Bisa Kita Explore Lagi Jadi Bapak Mungkin Bisa Meng-explore Mungkin Sudah Menguasai Juga Bisa Sharing Ilmu Lagi Nanti Di Sultra Cerdas Tentang Sokratif Siapa Tau Bapak Pernanya Mungkin Nanti Siapa Tau Bapak Pernah Mencoba Mengexplore Sokratif Itu Ke Google Classroom Karena Saya Juga Mengexplore Google Classroom Itu Linknya Cuma Bisa Ke Quizzes Google Form Jadi Kalau Sokratif Saya Juga Belum Pernah Mencoba Karena Setahu Saya Sokratif Itu Hampir Mirip Dengan Model Video Konferensi Kalau Kayak Hanya Dia Sokratif Itu Semacam Video Konferensi Yang Jumlah Partisipannya 50 Dengan Limit Waktu Yang Sudah Ditentukan Sebelum Di Update Mungkin Kalau Tidak Sala 40 Menitan Hampir Sama Dengan Zoom Jadi Untuk Melinkan Apakah Soal Itu Bisa Link Google Classroom Saya Pikir Sampai Sejauh Ini Saya Juga Belum Pernah Mengexplore Nanti Kita Coba Sama Sama Explore Kemudian Kita Berbagi Lagi Di Sultra Cerdas Terima kasih Sama 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 Masukannya Terima kasih Ya Selanjutnya Saya Beri Kesempatan Kepada Ibu Adinda Parawi Ya Halo Ibu Adinda Parawi Halo Ibu Adinda Parawi Bisa Monitor Suara Saya Ibu Halo Ibu Adinda Kenapa Keluar Keluar Oh Tidak ada Mamanya keluar Kalau begitu Oke Kita lanjut Ke Bapak Ahtap Ya Bapak Ahtap Halo Bapak Ahtap Oke Juga Memute Sendiri Mikrofonnya Berarti Belum Siap Bertanya Sudah Saya Coba Tiga Barangkali Kakak Ida Bisa Mengambil Alih Dulu Untuk Pertanyaan Yang ada Di room Chat Silahkan Oh Iya Beberapa Pertanyaan Mungkin Tadi Sudah Ada Yang Raysen Ibu Indah Ibu Maria Ibu Maria Dari Gorontalo Gimana Ibu Maria Di Untuk Untuk Classroom Itu Maksimal Berapa Banyak Kemampuan Untuk Menampung Akun Siswa Gimana Langsung Dijawab Pak Sarani Terima kasih Atas Pertanyaannya Mungkin Diterjelas dulu Apakah Jumlah Siswa Ataukah Jumlah Kelas Yang Bisa Dibuat Mungkin Pertanyaannya Jumlah Jumlah Siswa Ini Berdasarkan Pengalaman Pertanyaan Bagus Pertanyaan Ini Nanti Akan Memacu Pribadi Saya Mencari Lebih Lanjut Lagi Tapi Berdasarkan Pengalaman Untuk Jumlah Siswa Kita Yang Standar Di Kelas 36 Atau 32 Itu Bisa Pak Pernah Saya Coba Untuk Pernah Di 3 Tahun Yang Lalu Lebih Dari Itu 40 Lebih Itu Juga Masih Bisa Tapi Tetap Saya Belum Tahu Apakah Ada Batasannya Dan Saya Tidak Bisa Menjawab Dengan Pasti Dapatnya Salah Sama Sama Kita Ceritau Kemudian Berikutnya Mengenai Kelas Berapa Kelas Yang Bisa Dibuat Itu Sama Saja Dengan Pertanyaan Yang Tadi Untuk Sementara Jawaban Saya Itu Berdasarkan Pengalaman Itu Saya Pernah Membuat Kelas Sampai Berapa Ya Nyaris 20 Kelas Dan Itu Bisa Ya Jadi Bapak Ibu Yang Punya Kelas Banyak Misalnya Dari Mabel PKN Misalnya Banyak Kelasnya Terkait Dengan Jumlah Jam Untuk Mencukupkan 24 Itu Butukkan Banyak Kelas Ya Mungkin Bisa Ya Dan Saya Belum Tau Belum Dapat Informasi Mengenai Batasan Itu Jadi Sementara Jawabannya Bisa Banyak Ya Saja Terima kasih Oke Iya Makasih Maaf Ibu Indah Ya Bagaimana Untuk Ibu Maria Apa Pertanyaannya Ini kan Agak Banyak Apa Saya Bacakan Sini Atau Dipersilahkan Untuk Secara Begini Biasanya Dia Raisen Karena mau Bertanya Tapi Takut Tidak Diberi Kesempatan Karena Terlalu Banyak Yang Raisen Makanya Ditulis Di Rum Chat Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Menuliskan Pertanyaannya Di Rum Lice Handnya Diturunkan Karena Nanti Pertanyaannya Akan Dibacakan Oleh Moderator Dan Akan Disampaikan Kepada Narasumber Kita Ke Rum Chat Kembali Kaka Ida Semua Dibacakan Saja Pertanyaannya Dari Siapa Dan Apa Pertanyaannya Silahkan Oh Iya Makasih Bu Indah Jadi Saya Lanjut Ya Pak Syarani Masih Dari Ibu Maria Dengan Pertanyaan Yang Sama Juga Dari Beberapa Teman-teman Ini Bagaimana Mengkopi Tugas Ya Atau Yang diberikan Di kelas Itu Seandainya Mengajar Di tujuh Kelas Tapi Kemudian Tugasnya Itu Sama Nah Itu Gimana Caranya Pak Pasarani Itu Selanjutnya Lagi Selanjutnya Lagi Bisa Bagaimana Mengundang Siswa Ke Kelas Dan Melihat Kode Kelas Ini Dari Bapak Ardian Tuar Ya Jadi Dua Itu Dulu Mungkin Bisa Dijawab Baru Saya Membacakan Pertanyaan Yang Lain Lagi Jadi Yang Pertama Bagaimana Mengkopi Tugas Seandainya Mengajar Di Lebih Dari Satu Kelas Tapi Tugas Yang Sama Kemudian Bagaimana Mengundang Siswa Ke Kelas Untuk Melihat Kode Kelas Silahkan Pak Sarani Oh Ya Oke Pertanyaan Bisa Ya Saya Jawab Coba Kita Buka Classwork Ada Reuse Pause Ini Pusingan Yang Sudah Kita Bisa Coba Ini Saya Belum Pernah Coba Jujur Belum Pernah Karena Memang Kelas Yang Saya Ngajar Itu Jenjangnya Beda Biasa Saya Ngajar Matematik Cukup Tiga Kelas Sudah Cukup 24 jam Saya Dapat Sertifikasi Jadi Tiga Kelas Saja Dengan Satu Dua Tiga Sudah Cukup Tapi Belum Pernah Saya Coba Tapi Kemungkinan Jawabannya Di Sini Di Reuse Pause Coba Kita Cek Dulu Disini Ada Soal Latihan Satu Coba Tidak Bisa Tidak Bisa Berarti Tambahan Lagi Tidak Tidak Bisa Kalau Reuse Oh iya Bisa Kayaknya Ini Oke Saya ulangi Tadi Jadi Saya pikir Google Pasti Sudah Mengantisipasi Pertanyaan Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Tinggal Kita Explore Saja Kita Berani Explore Jadi Tadi Saya Ulangi Di Create Create Reuse Post Maksudnya Ini Kita Menggunakan Postingan Yang Sudah Pernah Kita Posting Sebelumnya Oke Klik Reuse Post Kemudian Pilih Kebetulan Yang Bagian Latihan Soal Itu Misalnya Saya Ambil Latihan Satu Klik Latihan Satu Kemudian Reuse Oke Reuse Tunggu Ya Ada Proses Ya Kalau Saya Tekan Assign Tapi Tidak Merubah Kelas Ya Maka Dia akan Terposting Di Masih Kelas Yang Sama Makanya Disini Kita Atur Kelasnya Betul Tadi Sudah Jadi Dua Kelas Saya Pilih Saja Di Kelas 10 Mipas Satu Kelas Yang Satunya Tinggal Klik Assign Nanti Kita Cek Di Kelas Sebelah Terposting Apa Tidak Ya Sebenarnya Ini Masalah Mengexport Saja Ya Aduh Agak Agak Jaringan Kayaknya Ini Oke Sudah Coba Kita Cek Di 10 Mipas Satu Ya Ini Ada Jadi Tugas Yang Sama Di Kelas Lain Bisa Masuk Ya Mungkin Seperti Itu Ya Untuk Pertanyaan Yang Kedua Ya Ya Pak Yang Kedua Tadi Tentang Apa Tadi Bagaimana Mengundang Siswa Ke Kelas Dan Melihat Kode Kelasnya Itu Tadi Mengundang Siswa Ke Kelas Untuk Bisa Melihat Kode Kelas Kan Untuk Bisa Gabung Dengan Memasukkan Kode Kelas Ya Oke Ini Agak Kode Ini Agak Privat Ya Maksudnya Pertama-tama Pasti Yang 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 Buat Kelas Ya Saya Ulangi Lagi Bahwa Ketika Kita Bikin Kelas Baru Maka Secara Otomatis Ada Kelas Kode Di Sini Ya Kelas Kodenya Ini Unik Artinya Beda Dengan Kalau Misalnya Kita Buka Kelas Lagi Nanti Beda Kodenya Nah Yang Tahu Itu Bapak Ibu Yang Buka Kelas Makanya Dari Siswa Tidak Akan Tahu Sebelum Bapak Ibu Beritahu Saya Biasanya Langsung Sampaikan Saja Bahwa Kode Kelas Kita Biasanya Di Awal Semester Saya Pake Classroom Sudah Buka Kelas Kodenya Ini Silahkan Semua Join Menggunakan Kode Ini Jadi Pak Sarani Suaranya Kecil Lagi Pak Sarani Suaranya Tenggelam Lagi Pak Sarani Apakah Misalnya Siswa Yang Sudah Join Bisa Melihat Itu Juga Pertanyaannya Bisa Melihat Kode Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Tidak Menjadi Siswa Dalam Posisi Selalu Menjadi Guru Belum Menjadi Siswa Dasar Pengalaman Itu Biasa Anak Bertanya Pak Kode Kelas Yang Kemarin Apa Kenapa Kamu Belum Bergabung Sudah Pak Tapi Teman Saya Belum Bergabung Itu Menandakan Bahwa Siswa Yang Sudah Bergabung Benar Jawabannya Ini Itu Tidak Bisa Melihat Kode Seperti Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Jawab Seperti Itu Jadi Kalau Pertanya Kembali Yang Pertama Tadi Jawabannya Adalah Bahwa Kode Itu Yang Tahu Guru Yang Bersangkutan Dan Dia Memberitahu Kepada Siswa Untuk Bisa Masuk Ke Kelas Yang Sudah Dibuat Seperti Itu Oke Kita Lanjut Lagi Pak Sahrani Jawabannya Sudah Jelas Penjelasan Pak Sahrani Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Joinkan Siswa Tinggal Dikopi Saja Ini Bisa Di Screenshot Dituliskan Dikirim Ke Whatsapp Siswa Biasanya Bapak Ibu Guru Sudah Masing-masing Sudah Punya Whatsapp Kelas Disarekan Saja Ke Siswa Tinggal Masuk Di Web Browser Ketik Google Classroom Kemudian Nanti Akan Muncul Siswa Itu Ada Bagian Atas Seperti Yang Sudah Dijelaskan Pak Sahrani Di Awal Ada Tanda Tambah Diklik Saja Tanda Tambahnya Akan Ada Muncul Create Class Atau Join Class Create Class Itu Kalau Mau Buat Kelas Itu Untuk Guru Join Class Itu Kalau Siswa Mau Join Jadi Siswa Tinggal Klik Join Class Kemudian Masukkan Kode Ini Secara Otomatis Siswa Akan Sudah Masuk Di Dalam Kelas Yang Kita Buat Itu Simpelnya Oke Lanjut Kita Kepertanyaan Berikutnya Dari Ibu Islamiyati Setiani Halo Ibu Islamiyati Halo Ibu Mau Bertanya Langsung Silahkan Selamat Malam Bapak Selamat Malam Untuk Mengekspor Dari Google Drive Ke Google Classroom Itu Gimana Caranya Maksudnya Mengimpor Mengimpor Maaf Mengimpor Ya Dari Google Drive File Di Google Drive Ke Google Classroom Oh Ya Betul Oke Bukanya Di Bukanya Kita Buka Classwork Kita Misalnya Create Material Material Kemudian Tulis Judul Misalnya Apa Ya Judul Misalnya Saya Belum Terpikir Judul Kemudian Nanti Tinggal Pilih Add Ini Ya Tambahkan Itu Ya Mau Dilampirkan Apa Ya Tinggal Klik Saja Google Drive Gitu Terhubung 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 Drive Terkait dengan Email Ini Ini Mungkin Yang Yang Barusan Saya gunakan Munculnya Seperti ini Kalau mau cari di My Drive Bisa klik My Drive Banyak kok Sini Oke Kemudian Oke Saya kasih topik Soalnya Buku ya Coba ini sekolah sehat Masukkan nih Coba masukkan Mungkin Sebagai tambahan Mungkin ya Tadi mungkin Saya belum jelaskan Jadi misalnya Bapak Ibu untuk Membagi ini Tidak tersebut Situakan Kita Kita bisa Hapus jentang Beberapa orang Misalnya Yang tidak saya Ingin Membacanya Jadi ya Bapak Ibu Biasanya saya pakai itu Kalau Ini sebagai Taman saja ya Di Remedial Biasanya Siswa saya Kasih remedial Biasanya kan Cuma Siswa tertentu saja Yang menerima soal Tersebut Maka saya Biar settingnya disini Ini sebagai tambahan Karena tadi Saya belum Menjelaskan Tapi kalau ini Mau dikirimkan ke semua Ya All student saja ya Kalau itu tinggal Posting Oke Ini adalah contoh Posting Materi Yang tersimpan Dari Google Drive Oke Seperti itu Oke Nanti dia masuk Di stream nanti ya Ini Sudah masuk di stream Oke Ya Terima kasih Ya Oke ya Bu Makasih Ibu Oke Iya Sama-sama Ibu Islam Selanjutnya Kak Ida Mungkin ke Room chat dulu Banyak Banyak pertanyaan Saya lihat Silahkan Ya Betul Saya coba ini ya Untuk yang di room chat Yang pertama Bagaimana Merangkum Semua penilaian Dalam setiap meeting Apakah dia itu Bisa terpisah Atau bisa digabungkan Atau Secara manual Atau bagaimana Ini terkait dengan Penilaian Kemudian Ya Itu dulu Satu Baru saya Lanjutkan ke pertanyaan Yang berikutnya ya Pak Sahya Ya Oke Boleh Penilaian Setiap meeting Oke Untuk penilaian tadi Ini sudah ada ya Sebenarnya Apa Soal-soal yang kita sudah posting Kemudian Sudah diperiksa Nanti muncul Di bagian Cricks Atau nilai ya Jadi Kalau misalnya Mau rangkum Secara keseluruhan Misalnya Mau Di Apa Setelahnya Mau dibikin Rata-ratanya Seperti itu ya Setiap Mungkin saya coba Menduga ya Jawab pertanyaan dari Bapak Tadi ya Kalau itu mungkin Tidak bisa ya Dia hanya menampilkan Pengalaman saja Per Apa yang saya pernah Ini ya Pengalaman saya Per Latihan ya Atau pertugas Ya Nampilanya Cuma seperti ini saja Nanti Perihal nanti Bapak Ibu Berusaha Merangkumnya Dalam satu Ini ya Soalnya Dokumen Misalnya Di Excel Ya tinggal Ya di Kopi saja ini Maksudnya di Ketik Ketik manual ya Saya belum Ketik saja ini Semua nilai-nilainya ini ya Seperti itu Mungkin jawabannya Seperti itu ya Ya Sementara Jawabannya Seperti itu Saya kembalikan Lanjut Kak Kalau bisa Satu kali Ini dua pertanyaan Supaya cepat Ya Tadi itu dari Pertanyaan dari Ibu Maria ya Sekarang lanjut Pertanyaan berikutnya Bisa Google Classroom Dipakai untuk Membuat soal ujian Seperti Google Form Itu Kemudian Yang kedua Bagaimana membuat Pertanyaan dan Mengekspor nilai Ini saya Tidak tahu ya Dari Siapa Karena Room Chat Tidak disertakan Nama Kemudian Yang ketiga Bisakah guru Menjadi siswa Agar dapat Melihat kendala Yang dihadapi Siswa Itu Tiga pertanyaan dulu Ini masih Silahkan Pak Sarani Ya silahkan Pak Sarani Yang pertama dulu tadi Lupa lagi ya Yang pertama tadi Bisakah Google Classroom Dipakai untuk Membuat soal ujian Seperti Google Form Oh ya Ini Google Classroom Itu seperti Kelas ya 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 bukan untuk Membuat soal ya Membuat soalnya itu Di tempat lain Jadi ini Medianya untuk Nempel-nempel Ceritanya ya Jadi ini Aplikasi Ruang Kelas Jadi kalau Membuat Soal ujian Tadi ya Di Google Classroom Ya jawabannya Pertanyaan mungkin Tidak tepat ya Karena dia bukan Untuk Membuat soal disini Membuat soalnya itu Di tempat lain Misalnya ke Google Form Misalnya membuat Soal pilihan ganda Disitu Kemudian Setelah jadi Barulah dimasukkan Ke kelas kita Yang nanti Setiap visual Bisa melihat Dan bisa mengikuti Nah itu Untuk pertanyaan Yang pertama Yang kedua Tadi Mohon maaf Bisa di Bagaimana Membuat Pertanyaan Dan mengekspor nilai Membuat Pertanyaan Dan mengekspor nilai Mungkin kurang spesifik Ini saya bingung Ini Maksudnya Kalau membuat pertanyaan Kan berarti Masuk Di Di Work ya Di Ya Di Kalau cuma Pertanyaan Pendek saja Di question saja Ya Ya Di question tadi Nah ini Saya buka question ya Tadi Nah ini pertanyaan Biasa ini ya Kemudian Tadi mau Di Explore Apa Nama tadi Explore nilai ya Explore nilai Nilainnya Explore Yang Mau di Explore Mungkin ke Excel ya Biasanya Kalau untuk ini Kemudian mau Diprint Mungkin Seperti itu Maksudnya Mbak Indah Itu Mungkin yang Bertanya saja Mungkin Bagusnya Ya Saya Saya coba bantu Juga ya Berdasarkan pengalaman Jadi sharing-sharing pengalaman Kalau ditanya Apakah bisa Memasukkan soal Jadi Kita Lihat dulu Ini Google Classroom Yang namanya Classroom Berarti Ibarat Kelas Ruang kelas Jadi di dalam ruang kelas itu Tentunya Ada materi Ada soal Ada pemberian nilai Nah apakah Kemudian soal itu Bisa masuk di dalam Google Classroom ini Tentunya Tadi Sudah dijelaskan Sama Pak Sarani Ya Secara detail itu Mungkin Satu persatu Soal tidak bisa kita Masukkan Tapi kita bisa Menggunakan Aplikasi lain Seperti Google Form Misalnya Kita buat soal Di Google Form Nanti Link Google Formnya itu Kita masukkan Di dalam Google Classroom Nah siswa tinggal Mengklik Jadi begitu siswa Mengklik Bahwa ada soal Begitu siswa klik Maka akan Diarahkan Ke Google Classroom Disitulah mereka bisa Menjawab Soal-soal Nanti Di Google Classroom Pula Kita akan bisa Lihat Bu Indah Ibu ini ya NL itu Ibu Neng Lani Kayaknya Oh Ibu Neng Lani Ya Bagaimana Aku pertanyaan Gini Mbak Maksudku Gimana caranya Nambah Di question Kan disitu ada Di question itu Tadi Pak Sarani Menjelaskan Bisa nulis Pertanyaan Boleh multiple choice Boleh juga Pertanyaan singkat Jawaban singkat Nah untuk yang Multiple choice Bisakah kita Nambah pertanyaan Kan kalau tadi Contohkannya Cuma satu Kalau misalnya Lebih dari satu Tadi Boleh tidak Oh yang ini ya Silahkan Betulnya itu Ya Maksudnya Menambah lagi Disini ya Iya Kalau menambah lagi Caranya manual lagi Ya We have Question lagi Seperti itu Oh Berarti Memang ini Didesain untuk Pertanyaan singkat saja Pertanyaan singkat saja Berarti Misalnya Berarti Kita harus Memasukkan Apa itu Instruksi Sama Tanggal juga Iya Maksudnya Tadi Maaf Ini kan Di question kan Disitu ada Boleh nambahin Oke oke Nah dilihat Itu ada instruksi kan ya Ada instruction Disitu berarti Aku harus nulis juga itu Tiap nambah soal Begitu Maksudnya Enggak Begini Instruksi ini Hanya perintahnya Misalnya Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di bawah Gitu Nanti kan Setelah itu Maksudnya begini Kalau question kan Pertanyaan intinya Apa Kalau disini kan Option Ya mungkin Penjabaran dari Pertanyaan ini Misalnya bisa dilengkapi Disini Seperti itu Oke Mungkin disini Petunjuknya aja Neng Lani ya Disini petunjukin aja Nanti untuk soalnya Itu kan bagian bawah Ada add Dan ada create Nah ketika Create-nya di klik Ya Ketika create-nya di klik Itu akan mengarahkan kita Ke dokumen Slide sheet Drawing Atau form Itu loh Jadi Soalnya ditulis di form Gitu Oke ya Oke Sip jelas Mbak Oke Kita lanjut mungkin Kak Ida Oke Ini saya Masih ada lagi ya Di room check Tiga pertanyaan Bisakah guru menjadi siswa Agar dapat melihat kendala yang dihadapi siswa Itu gimana Pak Syah Bisakah guru menjadi siswa Bisa Bikin lagi satu akun ya Kemudian Masuk sebagai siswa Itu jawabannya Oke Lanjut lagi Bagaimana cara anak mengisi Atau membuat jawaban Dan mengirim jawaban Dan pertanyaan yang terakhir Bagaimana menghapus kelas Yang sudah ada Oke Silahkan Bagaimana cara siswa itu Mengisi Atau membuat jawaban Dan juga mengirim jawaban Itu pertanyaannya Oh iya Tadi mungkin Seperti yang saya contohkan tadi ya Saya sudah contohkan tadi Lihat sini ya Iya ini Contohnya ini Ini soal yang saya kasih Yang saya bikin di Google Doc Cara bikinnya gini Create Kemudian Saya bikin assignment Assignment Sudah Tugasnya Kemudian saya add Terimaaf Saya create Klik create Add Kemudian Dokumen Seperti itu Oke Langsung Secara otomatis Membuka Ya Akan terbuka Dokumen Google Documen ya Google Documen ini Seperti halnya Word pada Microsoft Ya kemudian Disinilah Saya tulis soal ya Blah 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 gitu ya Oke Karena ini sudah Tersimpan otomatis Tidak perlu Control S ya Tinggal close aja Keluar Setelah itu Maka otomatis Nanti disini Bisa disetting Nah disini Ada beberapa Apakah dia Cuma bisa Melihat saja Ya Cuma melihat saja Paling yang tadi Yang kita sudah buat Di dokumen tadi Atau bisa juga Ngikut ngedit Ya Siapa tahu Mau kirim soal Mengenai apa ya Kalau di bahasa Inggris Misalnya Ada Text Kemudian Yang mau Dikosongkan Kirim saja itu Nanti dia Bantu ngisi Begitu Sama-sama Mengisi nanti Kemudian bisa juga Dokumen ini Dibagi ke Masing-masing Siswa Seperti itu Itu Pilihan sila Yang ada ya Kemudian Apalagi ya Oke Berarti cukup Kemudian Kalau Kalau dia memilih Misalnya Hanya melihat Otomatis Ketika dia Ngirim jawabannya Seperti yang dikerjakan Oleh situasi saya ini ya Itu Dia melampirkan Jadi nanti Ketika Siswa mengklik Mungkin saya tidak bisa tunjukkan Di sini Mengklik latihan ini ya Ketika dia baca stream Stream kan ada tugas yang tadi ya Yang klik Misalnya Latihan ini tadi ya Klik Siswanya yang klik Kan tampilannya beda Dengan guru ya Nanti ada Pada bagian situ Perintah untuk Melampirkan jawaban Begitu Nah melampirkannya ini Bisa macam-macam Pakai media macam-macam Bisa lewat foto Bisa lewat PDF Nah Kalau misalnya Dia ngetik di Luar Kemudiannya Konversi ke PDF Dia bisa Lampirkannya dalam PDF Seperti halnya Ini Siswa saya tadi Yang ngerjakan ini Yang sudah saya periksa Saya grade Itu Misalnya Saya ambil satu ya Ini Dia melampirkannya Ini lewat foto Ini untuk mudahnya saja ini Ya untuk mudahnya Dia cukup Nulis saja Di kertas Tinggal klik Ini ya Lampirkan PDF Dia lampirkan dalam PDF Sorry Bukan foto Ternyata ini dia Scan ya Siswanya scan Dia scan siswanya Sehingga jadi PDF Seperti ini pekerjaannya Ya Jadi seperti itu Iya Oke Boleh lanjut lagi ya Pak Asyarani ya Ya boleh Silahkan Kita mungkin kembali ke Yang raise hand lagi ya Tanyaan tadi Sudah beberapa Terjawab Buat yang Bapak Ibu yang sudah Tadi diberi kesempatan untuk bertanya Bisa mungkin menurunkan Raise handnya kembali Tolong klik kembali Raise hand Biar Tidak masuk lagi Di dalam beret yang raise hand Berikut Diberi kesempatan Kepada Ibu Lugina ya Halo Assalamualaikum Ibu Lugina Oh Kayaknya ada Christian Berikut Ibu Nada Nisharin Halo Assalamualaikum Ibu Nada Halo Ibu Nada Bisa monitor Tidak juga Ibu Fatima Halo Halo Ya Halo Assalamualaikum Ibu Bisa monitor Suara saya Halo Ibu Fatima Halo Bagaimana Ada yang ingin Ditanyakan Ke narasumber kita Saya persilakan Halo Ibu Fatima Oh ini Mungkin gangguan audio ya Iya Saya lanjut Ke Ibu Puja Halo Ibu Puja Kayaknya Tanda tanya juga Ibu Puji Ada Ibu Puja Ada Ibu Puji ya Halo Ibu Puji Ibu Puji Triwijaya Halo Aduh Ini pada klik Raisen Tapi gak bertanya Loh Halo Ibu Sri Ratnawati Ya Sebagai informasi ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Klik gambar Raisen Artinya Bapak Ibu Ingin berinteraksi langsung Ingin bertanya langsung Kepada narasumber Jadi sekiranya Bapak Ibu Tidak ingin bertanya Atau menuliskan saja Pertanyaannya di room chat Mohon Raisennya Diklik kembali ya Biar Tidak terlihat Gambar Raisen Di sini Selanjutnya Ibu Sulfi Oh Sulfi Ya juga Masih tanda tanya Bapak Usman Rifai Halo Selamat malam Bapak Usman Ya Terima kasih Ibu Silahkan Pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya materi yang sangat bagus Saat ini kebetulan sekolah kami Dari Gorontalo Simpe 1 Gorontalo Memang menggunakan Classroom ini Untuk pembelajaran online Namun terkendala Di ada orang tua siswa Yang menanyakan bahwa Bisakah kita mengatur Waktunya penggunaan Misalnya siswa Mau kerja tugas Kita Berikan waktu Misalnya Hanya dari jam 3 sore Sampai jam 10 malam Bisakah kita mengatur Seperti itu Mengatur apa Kemudian yang kedua Oh iya Mungkin Pak saya potong dulu Ini mengatur apa Pak Mengatur tugas Atau apa Mengatur Jam 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 pengerjaan tugas Jam aksesnya siswa Jam aksesnya siswa Jadi jam Jam aksesnya siswa itu Hanya dari jam Jam 3 sore Sampai jam 10 malam Biasanya Mungkin seperti itu Baik tugasnya Ataupun materinya Kemudian yang berikut Kebetulan sekolah kami Sekolah besar Jadi Kita membuat Classroom itu Terlalu banyak Kemarin kita terkendala Ketika kita sudah Buat classroom Sebanyak 32 Satu guru itu ya Pak Nggak Maksudnya 32 kelas 32 kelas untuk satu guru ya Pak Ini soalnya Google Classroom ini Nggak Nggak Jadi per kelas itu Kita bagi per gurunya Oh Dibuat sesuatu Saya coba buat Untuk koordinir Kita buat Kelasnya Kendalanya di Ketika kita Mengundang Mengundang gurunya Jadi Ketika terlalu banyak Kelas Mengundang gurunya Dia Mampet Jadi Kita tidak bisa lagi Mengundang gurunya Karena kita memang Terlalu banyak kelas Terpaksa kita bagi Tiga Jadi Yang koordinir kelas Sembilan Satu orang Yang koordinir kelas Delapan Satu orang Yang koordinir kelas Yang buat Maksudnya Yang buat Google Classroomnya Kelas tujuh Satu orang Jadi kita bagi tiga Bahkan kita bagi empat Supaya bisa Banyak rombolnya ya Pak ya Seperti itu Barangkali kendalanya Bapak Terima kasih Hanya itu pertanyaan dari kami Ya 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 silahkan langsung Dijawab saja Pak Sehrani Yang pertama lagi Saya kadang lupa Pertanyaan Kalau ada berturut-turut Yang pertama Pertanyaan pertama tadi Apakah siswa itu Bisa diatur waktunya Untuk mengakses Google Classroom ini Misalnya Dari jam tiga Sampai jam sepuluh malam Silahkan Begitunya Kalau misalnya Nggak telur Jatuhin tugas Memang bisa Tugas yang diberi ini Nanti di store Sampai pertemuan Atau disampai pertemuan Berikutnya Misalnya Itu tinggal di setting saja Di timenya ya Ini ya Create misalnya Sand mine Kemudian ada di bagian Sini ya View ini ya Klik saja ini ya Atau saja Setting waktunya ya Ya misalnya Maaf-maaf Oke Misalnya Pertemuan selanjutnya itu Hari Monday ya Hari Senin Tanggal 30 Maka klik saja 30 Kemudian Di setting Jamnya Pukul berapa Begitu bisa juga ya Waktunya Atau tidak perlu Setting Time Sudah apa-apa Setting ya Maaf Oke Kemudian Oke ya Misalnya ini oke Aduh Sebentar ya Ya oke Ya Bapak Itu kami sudah lakukan Bapak Yang saya tanyakan itu Tentang Mengatur waktunya itu Jadi kita batasi waktunya Dari jam 3 sore Sampai jam 10 malam Apakah bisa seperti itu Barangkali ada kelebihan Atau pengalaman dari Bapak Barangkali Kalau time limitnya Maksudnya begini Pak ya Akses-akses Google Classroomnya ini Maksudnya Tugasnya Tugasnya ataupun materinya Bu Oh gitu Maksudnya Baik tugas ataupun materinya Mungkin bisa Maksudnya Akses Akses Google Maksudnya Kalau begitu Pak Tidak ada Pak Settingan seperti itu Jadi Bagaimana Mungkin bisa saya Tambahkan ya Ibu Indah ya Silahkan Ya Yang pertama Kalau yang saya pahami Google Classroom ini Dibuat oleh Masing guru Mungkin yang Bapak tadi Dia membuat Dalam skala sekolah Jadi membuat Classroom sesuai Kemudian yang kedua Mungkin maksudnya ini Untuk bisa memonitoring Nah Mungkin saya bisa share Di sini Pak Terkait yang Kami lakukan Di sekolah kami Di SMA Negeri Empat Kendari Kami menggunakan Yang disepakati Bahwa Jadwal Kegiatan Classroom itu Mengikuti Jadwal reguler Yang sudah ada Hanya bedanya Jadwal reguler Yang sebelum Kondisi libur ini Itu secara Offline Sedangkan Jadwal Yang digunakannya secara Online Nah jadi mengikuti Jadi mungkin Seperti itu yang Yang Bapak maksudkan Misalnya Untuk hari Senin Jam pertama Sampai jam kedua Itu mapel PKN misalnya Atau mapel Matematika Maka di jam itu Yang melaksanakan Google Classroom Adalah Mapel Pelajaran tersebut Nah untuk itu Kami membuat Jurnal Pak Jurnal PBM Berbasis Daring Sehingga Dapat Dimonitor oleh Pihak Kurikulum Tentunya Dalam hal ini Sehingga Setiap Harinya Siswa itu Juga Melaksanakan Aktivitas Sebagaimana Normalnya Tetapi Dalam bentuk Pembelajaran Online Jadi Hari Senin Rosternya Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Matematika Misalnya Maka mereka Sesuai dengan Jadwal tersebut Ada pun Tugasnya Tergantung Dari Masing-masing Guru Yang Mengampu Pelajaran tersebut Apakah tugasnya Itu Diberikan Di jam Durasi jam Mengajarnya Tetap mukanya Ataukah tugasnya Itu Diberikan Waktu Selama Satu Pekan Biasanya Kan kita Kayak gitu Minggu depan Tugasnya Disetor Anak-anak Nah ini Dalam bentuk Online-nya Kurang lebih Seperti itu Yang kami Laksanakan Di sekolah Jadi Jurnalnya Itu Kemudian Bisa Terdokumentasikan Bahwa guru Ini Masuk Di jam Sesuai dengan Rosternya Dan kemudian Melaksanakan PBM-nya Seperti itu Mungkin Pak Nanti juga Akan Ditambahkan Lagi Dengan Pak Syarahni Untuk Sementara Pertanyaan Saya Kembali lagi Berusaha Menangkap Pertanyaan Dari Bapak Mungkin Yang Bapak Maksud Itu Adalah Ini Yang Saya Presentasikan Ini Adalah Yang Mana Guru Secara Individu Membuat Kelas Sendiri Ya Sedangkan Yang Bapak Tanyakan Itu Bagaimana Kalau Sompama Kelasnya Itu Terisi oleh Banyak guru Itu memang Satu opsi Yang bagus Juga Artinya Lebih Simple lagi Malah Misalnya Saya Ini Sebelas Mipa Olimpiade Satu Terus Disini Saya Ingin Misalnya Guru-guru Yang Mengajar Disini Join Di Kelas Ini Mungkin Itu Yang Dimaksud Pak Betul Jadi Kita Satu Kelas Itu Ada Sekitar Sepuluh Atau Sebelas Guru Yang Mengajar Disitu Ya Betul Pak Makanya Disini Nanti Ditambahkan Saja Nanti Gurunya Ini Gunakan Email Guru Masing-masing Guru Sekarang Email Itu Sudah Ya Kayak Semacam Wajib Di Zaman Sekarang Insya Ada Ini Mail Masing-masing Guru Kemudian Setelah Itu Akan Terpampang Nanti Guru-guru Yang Sudah Approve Tangan Kita Untuk Gabung Di Kelas Ini Akan Muncul Semua Nama-namanya Mungkin Bapak Ibu Bapak Tadi Maksudnya Pertanyaannya Bagaimana Mengatur Setting Tapi Mungkin Bisa Disesati Misalnya Kalau Jam Pertama Itu Jam 7 Yang Masa Pelajaran Apa Tinggal Posting Saja Sesuatu Di Sini Misalnya Keterangan Ini Matematika Matematika Kemudian Kan Sudah Tercatat Juga Ketika Kita Posting Dengan Tanggal Dan Waktunya Sudah Ter Posting Nah Nanti Akan Tercatat Disitu Oke Makasih Selesai Nanti Di Postingan Selanjutnya Mungkin Guru Yang Lain Lagi Posting Seperti Itu Jadi Kalau Mau Disetting Waktunya Misalnya Pas Berikutnya Atau Juga Bisa Begini Pak Kalau Misalnya Pada Waktunya Baru Muncul Postingannya Bisa Juga Disetting Bikin Draft Seperti Draft Jadi Ketika Kita Tulis Misalnya Postingan Ini Materinya Misalnya Ini Tinggal Bapak Pilih Disini Schedulkan Schedul Atau Bisa Disimpan Dalam Draft Kalau Kita Schedulkan Mungkin Kalau Bisa Mungkin Ada Apa Namanya Komunikasi Dengan Beberapa Guru Misalnya Saya Schedulkan Ini Nanti Tayang Pada Pukul Berapa Begitu Itu Juga Bisa Jadi Tidak Mesti Nanti Pada Jamnya Kemudian Dia Posting Bisa Juga Dari Rumah Dari Rumah Materi Saya Untuk Matematika Di Kelas Ini Adalah Saya Ingin Masukkan Di Kelas Google Bisa Dengan Siapa Schedulkan Waktunya Kita Schedul Saja Waktunya Supaya Nanti Tayang Pada Pukul Sekian Seperti Itu Kalau Masalah Sampai Kapan Expire Ini Tidak Expire Tidak Bisa Expire Jadi Setelah Tayang Kalau Tidak Tidak Tayang Terus Mungkin Di Sketul Terima kasih Atas Penjelasannya Pak Terima kasih Ya Pak 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 Usman Mohon Resen Di Penung Selanjutnya Ada Ibu Puji Triwijaya Halo Ibu Puji Halo Ibu Aleykumsalam Silahkan Bu Bertanya Langsung Saja Mungkin Ke Sya Terima kasih Ya Halo Ibu Suaranya Ibu Puji Ya suaranya Tidak Tenggelam Bu Bisa Didekatkan Mungkin Mikrofonnya Bu Saya ingin bertanya Saya juga sedang Belajar Untuk Menggunakan Halo Tidak Terdengar Ya Sekarang Terdengar Bu Silahkan Ya Ini Sudah Apakah Terdengar Bu Kalau Tidak Saya ingin Bertanya Saya sedang Belajar Bagaimana Mengintegrasikan Google Classroom Ini Dengan Suaranya Hilang Terputus-putus Ya Timbul Tenggelam Suaranya Ya Oke Saya Ini Sampaikan Pertanyaannya Ya Ibu Puji Karena Suara Ibu Timbul Tenggelam Jadi Ibu Puji Ini Ingin Mengintegrasikan Google Classroom Dengan Google Hangout Meet Untuk Bisa Membuat Room Meeting Nah Ini Dia Sudah Punya Akun Google Suite G Suite Akun Premium Berbayar Dia Sudah Punya Barangkali Ada Solusi Bisakah Dia Memiliki Akun Akun V Suite Yang Gratis V Suite Gratis Ya Bu Maksudnya Ini Materi Kita Google Classroom Tapi Dia Ingin Bagaimana Pertanyaannya Ingin Mengintegrasikan Google Classroom Dengan Google Hangout Meet Untuk Bisa Membuat Room Meet Ini Saya Harus Mempunyai Akun G Suite Akun Premium Berbayar Barangkali Ada Solusi Bisakah Saya Memiliki Akun G Suite Yang Gratis Oke Silahkan Pak Sarani Dijawab Pertanyaannya Itu Belum Bisa Saya Jawab Kalau Tentang Hangout Memang Google Punya Juga Aplikasi Untuk Video Conference Dan Saya Belum Pernah Menggunakan Hangout Jadi Mungkin Saya Tidak Bisa Menjawab Pertanyaannya Jadi Masalah Pengalaman Saja Halo Halo Ya Ya Mungkin Dari Dengan Ibu Nanti Ada Bapak Koordinator Bisa Bantu Mungkin Memberikan Jawabannya Silahkan Pak Ibu Puji Triwijayanti Ya Bu Puji Sekarang Punya Akun G Suite Premium Ya Bu Puji Belum Pak Belum Belum Punya Dia Tapi Dia Ingin Mendapatkan Akun Google Suite Gratis Akun Suite Gratisnya Ibu Puji Itu Yang Trial Atau Yang Punya Domain Sendiri Bu Belum Punya Pak Kemarin Itu Mencoba Buat Untuk Yang Gratis Satu Tahun Dengan Domain Dengan Belakang Itu Dot Page Kayak Gitu Tetapi Belum Berhasil Jadi Yang Gratis Satu Tahun Susah Dipakai Adanya Yang Misalnya Bikin Domain Sendiri Yang Bayar Sekian Dollar Kan Kita Tidak Punya Uang Maksudnya Tidak Ada Kesana Kalau Ada Yang Jadi Gini Bu Saya Cerita Dikit Pengalaman Kebetulan Tahun 2009 11 Tahun Yang Lalu Saya Itu Pernah Register Domain Saya Pribadi Memanfaatkan Google Suite Dan Sampai Hari Ini Itu Masih Aktif Kurang Empat Lima Tahun Yang Lalu Akun Google Suite Free Yang Layanan Seperti Yang Saya Dapat Ternyata Sudah Dipremiumkan Oleh Google Regulasinya Seperti Itu Yang Saat Ini Google Suite Sudah Sudah Murni 100% Sudah Berbayar Nah Fitur Yang Ibu Pertanyaan Tadi Classroom Yang Terintegrasi Hangout Meet Hangout Meet Atau Fitur Video Conference Itu Sebetulnya Ada Sebetulnya Ada Yang Free Kalau Kita Coba Install Hangout Itu Bisa Tapi Fungsinya Sangat Terbatas Kurang Lebih Video Call Nah Kalau Mau Real Video Conference Ya Harus Kita Memang Masuk Di Fitur Premium Saya Sendiri Sampai Saat Ini Google Suite Lumayan Pribadi Saya Masih Aktif Sampai Sekarang Hangout Meet Itu Memang Tidak Tidak Bisa Optimal Dimanfaatkan Harap Malum Karena Memang Gratis Dan Itu Memang Banyak Limitasi Kita Juga Memahami Bahwa Serasa Bisnis Teknologi Di Google Ini Memang Kebanyakan Dia memberikan Fitur-fitur Gratis Tetapi Untuk Fitur Video Conference Ini Kurang lebih Sama Layanan Seperti Yang lain Dia Punya Batasan-batasan Sehingga Hangout Meet Itu Memang Pada Fitur Free Itu Kita Tidak Tidak Bisa Optimalkan Untuk Video Conference Seperti Yang Ibu Harapkan Seperti Itu Mungkin Penjelasan Dari Saya Terima Kasih Dilanjutkan Pak Terima kasih Tidak Menyeberang Ke Yang Lain-lain Oke Terima kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Halo Halo Silahkan Dilanjutkan Pak Suraida Ibu Suraida Halo Silahkan Dilanjutkan Ke Room Chat Itu Banyak Pertanyaan Dibacakan Dulu Oh iya Makasih Tadi Pak Sarannya Ada yang Agak Terlewat Yang Sudah Ditanyakan Tapi Belum Sempat Dijawab Yaitu Bagaimana Menghapus Kelas Yang Sudah Ada Oh iya Tadi Saya Lupa Ya Sebenarnya Itu Bagian Dari Saya Saya Jelaskan Tadi Ya Dijawab Sengkat Ya Interupsi Sedikit Pas Menung Kiri Atas Ya Kiri Atas Klik Clases Maaf Ya Klik Menu Clases Oke Dijawab Dijawab dulu ya Oke Jadi Saya ulangi Klik Clases Kemudian Akan Muncul Seperti ini Adalah Kelas Yang Sudah Saya Buat Kemudian Kalau Mau Di Archive Misalnya Kelas Ini Mau Di Archive Kan Klik Saja Menu Yang 3 Dot Ini Kemudian Ada Archive Masuk Hilang Jadi Tidak Tampil Ini Tampil Sekarang Dimana Sekarang Letaknya Ada Di Menu Sini Oke Disini Adalah Kelas Kelas Yang Sudah Saya Archive Kalau Untuk Mengembalikannya Lagi Tekan Tridot Ini Tiga Titik Ini Kemudian Restore Ketika Restore Maka Otomatis Yang Kita Sudah Archive Masuk Kembali Seperti Ini Kembali Lagi Seperti Itu Caranya Meng Archive Oke Cukup Terima Kasih Pasarani Selanjutnya Saya Mau Tanyakan Dulu Ini Ibu Host Pukul 10 Lewat 20 Tidak 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 Diusahakan Untuk Semua Pertanyaan Itu Terjawab Makanya Mohon Menjawab Pertanyaan Itu Dengan Singkat Dan Jelas Saya Kasih Kesempatan Mungkin Dulu Bapak Arief Siapa Tau Masih Mau Bertanya Halo Bapak Arief Silahkan Pak Arief Waalaikumsalam Silahkan Pak Langsung Ke inti Pertanyaan Ya Pak Iya Saya Kemarin Kan Menghapus Mau Menghapus Akun Yang Tidak Jelas Namanya Terus Malah Terhapus Semua Tugasnya Hilang Semua Terus Bagaimana Cara Untuk Mengembalikan Lagi Seperti itu Menghapus Yang bagaimana Pak Maksudnya Ada tugas 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 Hari Selasang Misalkan Itu Ada akun Siswa Yang Tidak Jelas Tidak Mengerjakan Dan Tidak Ternyata Tidak Ada Namanya Juga Saya Mau Tak Hapus Akun Itu Malah Keliru Menghapus Semua Tugasnya Juga Hilang Nah Nah Itu Bagaimana Cara Mengembalikan Lagi Kalau Di Ando Gitu Yang Dihapus Tadi Apa Siswanya Bapak Buka Ini Tugasnya Pas Hari Itu Hilang Semua Pertama Pekerjaan Penilaian Juga Hilang Semua Hilang Iya Kok bisa Hilang Berarti Kelasnya Kelasnya Bapak Hapus Saya Cuma Nyentang Di kotak Kecil Itu Satu Misalnya Saya Klik Ini Maksudnya Baru Di Action Iya Tapi Bukan Di Worksheet Di Worksheet Di Classwork Classwork Di Classwork Ya Kemudian Di Misalnya Ini Dihapus Gitu Delete Gitu Mas Sampai Siswan Akun Hispati Satu Saya Kan Saya Pakai HP Cintang Satu Situ Terus Saya Delete Cintang Bilang Semua Saya Belum Bisa Menangkap Pertanyaannya Ini Tapi Intinya Kalau Misalnya Kalau Filenya Kan Bisa Di Ambil Kan Di Kalau Misalnya Tersimpan Idras Bisa Dipanggil Kembali Tapi Yang Bapak Maksud Ini Mungkin Ano Ya Di Pipel Pasaran Ini Tapi Di Sebelah Kanan Karena Yang Dihapus Itu Siswa Bukan Tugas Tugas Bukan Siswanya Saya Mau Menghapus Siswa Malah Terhapus Tugasnya Oke Kalau Menghapus Siswa Pak Cukup Di Action Pak Kemudian Remove Otomatis Terhapus Siswanya Itu Sudah Teratasi Cuman Tugas Yang Menggembalikan Tugas Yang Hilang Pas Hari Itu Bagaimana Caranya Maksudnya Tugas Siswa Yang Lain Hilang Itu Hilang Semua Di Class Work Itu Di Class Work Itu Mungkin Bapak Salah Salah Mungkin Salah Klik Begitu Saya Tidak Paham Pertanya Karena Mungkin Kalau Secara Ini Tidak Tidak Mungkin Saya Pakai HP Di HP Tampilannya Sedikit Beda Nah Itu Di Classwork Ada Kotak Kecil Nama Akun Ini Ada Akun Tidak Jelas Terus Klik Di Kotak Kecil Itu Tidak Tapi Cuma Delete Siswa Itu Tidak Keluarkan Dari Kelas Ternyata Delete Semua Termasuk Tugasnya Hilang Semua Dan Tidak Cek Di Student Itu Disiswanya Masih Akun Itu Tapi Tugas Saya Hari Itu Hilang Begitu Ya Baginda Cara Mengembalikan Itu Bisa Tidak Kita Masukkan Misalnya Kita Masukkan Penilaian Disitu Misalnya Kita Masukkan Komentar Jika Sudah Dihapus Tidak Bisa Lagi Kembali Tidak Bisa Tidak Bisa Pak Oh Ya Itu Yang Mau saya Tanyakan Kok Tak Bisa Di Restore Lagi Atau Bagaimana Di Ando Perintahnya Tidak Bisa Pak Kalau Itu Bikin Lagi Posting Lagi Tugas Yang Sama Kemudian Suruh Siswa Untuk Mengulangi Lagi Mengerjakan Ya Akhirnya Saya Ulangi Lagi Buat Satu Mungkin Bisa Dicoba Di Class Drive Itu Pak Bisa Dicoba Dilihat Di Class Drive Folder Itu Yang Sudah Terhapus Mungkin Masih Bisa Terlihat Siapa Tahu Sesu Sudah Meniri Pujas Class Drive Folder Bisa Dibuka Coba Kemudian Diklik Nah Disitu Akan Mengarahkan Bapak Ke Google Drive Dari Google Classroom Bapak Semua Data-data Tersimpan Disitu Silahkan Cari Termasuk Yang Sudah Terhapis Tadi Oh Maaf Pak Kayaknya Saya Terpikir Sesuatu Pak Terima Kasih Pertanyaannya Bagus Kali Ya Kayaknya Bisa Dicoba Dicoba Di Setting Pak Saya Teringat Yang Ini Pak Mungkin Diaktifkan Yang Solve Delete Item Cuma Guru Yang Bisa Melihat Item Yang Sudah Dihapus Mungkin Diaktifkan Ini Saya Pak Gimana Gimana Tadi Coba Tolong Silang Baru Teringat Ini Mungkin Pertanyaan Bapak Yang Dimaksud Jadi Maksudnya Di Kelas Work Tadi Klik Kemudian Coba Pak Tekan Ini Yang Setting Yang Roda Gigi Kanan Atas Yang Ini Yang Roda Gigi Diklik Kemudian Di bagian Sini Settingnya Dirubah Yang Ini Ini Show Delete Items Jadi Item Yang Sudah Di Delete Masih Bisa Dilihat Yang Kita Lihat Coba Guru Only Teacher Can View Delete Items Mungkin Dicoba Itu Untuk Jawaban Dari Saya Bagaimana Yang Di Roda Gigi Setting Itu Namanya Yang Roda K3 Itu Namanya Setting Dikelik Dulu Classwork Nya Classwork Dulu Karena Beda Bagian Beda Juga Setting Jadi Klik Classwork Baru Setting Terima kasih Informasinya Dicoba Dulu Saya Baru Teringat Itu Ya Oke Silahkan Di Explore Lagi Terima Kasih Buat Pertanyaannya Semoga Bisa Bantu Selanjutnya Saya Miut Oke Selanjutnya Bapak Doli Halo Bapak Doli Halo Ya Mau Bertanya Pak Silahkan Pak Arief Tolong Tangannya Diturunkan Ya Resend Oke Halo Ya Silahkan Pak Doli Halo Pak Saya Tanya Pak Ya Silahkan Pak Ini Sedikit Di luar Tentang Google Classroom Saya Sedikit Nyambung Lagi Dengan Google Suite Tadi Oh Ya Mungkin Pertanyaan Itu Lebih Mohon Maaf Pak Materi Kami Malam Hari Ini Seputar Google Classroom Nanti Mungkin Untuk Google Suite Kita Akan Mengagendakan Video Conference Berikutnya Lagi Ya Pak Oh Ya Karena Kita Khusus Google Classroom Dulu Malam Hari Ini Supaya Tidak Terlalu Meluas Pembahasannya Jadi Kita Fokus Ke Segala Hal Berkaitan Dengan Google Classroom Oke Iya Makasih Pak Doli Terima kasih Satu lagi Satu lagi Silahkan Pak Ini saya Kelewatan Tadi Cara Menghapus Kelas Tadi Direstore Pak Direstore Apa Arsip Ya Pak Tadi Saya ulangi Klik Yang ini Menu Sebelah Kiri Atas Yang Tiga Garis Menu Kemudian Kita Lihat dulu Semua Kelas Yang ada Klik Classes Semua Kelas Yang ini Kebetulan Dua Yang saya Buat Kemudian Kita Masipkan Yang Kelas Yang pertama Yang 10 Mi 41 Ini Yang Tiga Dot Itu Ada Situ Yang Tiga Dot Maaf Oke Saya ulangi Ini Yang Tiga Dot Ini Klik Saja Tiga Dot Ini Pilih Archive Archive Kemudian Otomatis Dia Terarchive Tidak Muncul Disini Nanti Dicek Di Archive Plus Seperti Ini Kelas Tadi 10 Mi Pas 1 Mengembalikannya Klik Tiga Dot Tadi Kemudian Restore Oke Restore Oke Kalau Mau Hapusnya Tadi Yang di Archive Di Delete Langsung Ya Kalau Kita Delete Di Archive Maka Hilang Oke Hilang Dari Kalau Hilang Dari Archive Berarti Dari Dipanggil Lagi Jadi Jangan Salah Klik Oke Terima Kasih Bapak Selanjutnya Silahkan Suraida Ke Room Chat Barangkali Masih ada Pertanyaan Ya Ya Ibu Ini Masih ada Beberapa Pertanyaan Di Room Cang Langsung Ke Pertanyaannya Saja Biar Efektif Waktunya Oke Disini Saya Coba Simpulkan Untuk Pertanyaannya Bagaimana Kepala Sekolah Itu Bisa Mengontrol Kegiatan Classroom Masing-masing Guru Sehingga Setiap Kegiatan Guru Itu Bisa Terpusat Dan Progresnya Bisa Dilihat Langsung Oleh Kepala Sekolah Itu Gimana Kalau Tadi Kita Ngundang Guru Berarti Kita Ngundang Kepala Sekolah Saja Disini Masuk Saja Email Kepala Sekolah Kepala Sekolah Akan Bisa Melihat Apa-apa Saja Yang Kita Posting Termasuk Juga Perkembangan Tugas-tugas Yang Kita Berikan Jadi Seperti Itu Jadi Masuk Saja Kepala Sekolah Dalam Sebagai Guru Sebagai Guru Jadi Dia Ikut Memang Juru Lain Ya Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Oke Selanjutnya Bagaimana Cara Kita Mengetahui Kalau Siswa Itu Sudah Melihat Materi Yang Sudah Diposting Atau Belum Silahkan Dijawab Singkat Ya Pak Saharani Materi Ya Ya Kalau Materi Materi Ya Saya Kalau Tadi Kan Ini Ada Saya Posting Saya Posting Materi Lewat Video Oke Kalau Misalnya Untuk Mengecek Apakah Siswa Sudah Nonton Atau Belum Ini Saya Belum Menemukan Tekniknya Seperti Apa Ya Tapi Kalau Classwork Kita Bisa Pantau Siswa Sudah Ngirim Atau Belum Bisa Kalau Misalnya Tugas Yang Kita Buat Itu Bisa Kita Lihat Apakah Dia Sudah Ngirim Atau Belum Apakah Kita Sudah Periksa Atau Belum Juga Kita Sudah Bisa Lihat Ya Saya Tunjukkan Lagi Sekali Lagi Ini Contohnya Saya klik Pertanyaan Analisa Satu Itu Yang Turn In Yang Istilahnya Yang Sudah Ngirim Tapi Saya Belum Periksa Sedangkan Kalau Assign Itu Yang Belum Yang Sementara Kita Tugaskan Dan Dia Belum Menyelesaikan Sedangkan Credit Adalah Siswa Yang Sudah Ngirim Dan Kita Sudah Periksa Jadi Kalau Tugas Bisa Kita Pantau Sedangkan Kalau Dia Sudah Baca Atau Sudah Nonton Atau Belum Itu Tidak Bisa Diketahui Oke Lanjut Kek Pertanyaan Berikut Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Tapi Mungkin Sudah Singgung Di Awal Bagaimana Caranya Agar Tes Melalui Form Atau Kuisis Langsung Tampil Di Kolom Nilai Di Google Classroom Aduh Panjang Ceritanya Ini Yang singkatnya Aja ya Pak Saharanyi Yang Kuisis Ya Aduh Langsung Tampil Di Kolom Nilai Di Google Classroom Gimana Itu Pak Nanti Ini Saja Tutorial Di Video Ini Mudah Pertanyaannya Tadi Terjawab Saya Nanti Pertanyaannya Buat Bapak Siapa Itu Ya Kak Seleda Ini Bapak Yang Bertanya Itu Nanti Karena Kita Dibatasi Waktunya Kurang Lebih 6 Minit Kedepan Kegiatan Kita Sudah Selesai Mungkin Bisa Melihat Tutorialnya Jadi Disitu Sudah Dijelaskan Ada Di Powerpoint Nya Juga Bagaimana Cara Melinkan Melihat Nilai Yang Ada Dari Kuisis Kemudian Ditampilkan Di Google Classroom Kita Kita Lanjut Mungkin Masih Ada Pertanyaan Dibagikan Saja Ini Materinya Sudah Kami Bagikan Di Room Chat Nanti Bisa Di Download Kemudian Dibaca Baca Lagi Dan Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Ke Grup Whatsapp Sultra Cerdas Disitu Bapak Sahrani Ada Jadi Silahkan Di Add Saja Namanya Ditek Saja Namanya Nanti Insya Allah Akan Dijawab Pertanyaannya Selanjutnya Kak Ida Masih ada Pertanyaan Lagi Sudah Cukup Ini Ada Pertanyaan Masuk Di Saya Ke Room Ini Dulu Partisipan Ada Yang Mau Bertanya Sebelum Kita Tutup Ibu Meli Halo Ibu Meli Ya Ada Pertanyaan Bu Ya Ada Ini Mohon Maaf Tadi Saya Masuknya Belakangan Karena Sinyal Jadi Pertanyaannya Adalah Baru Juga Menggunakan Google Classroom Jadi Ketika Siswa Mau Tambah Tugas Itu Kan Ada Perintah Spreadset Google Site Itu Bagaimana Kalau Orang Tua Itu Tidak Tidak Bisa Menghubungkan Gitu Dari Bagaimana Kalau Menggunakan Smartphone Gitu Dari HP Wali Muridnya Bagaimana Itu Bapak Dan Silahkan Pak Saya Rani Saya Belum Disanang Pertanyaannya Bisa Mungkin Diurekkan Pelan-pelan Buk Tadi Bagaimana Ketika Ketika Siswa Ingin Apa Meng-upload Tugas Kan Ada Tambahkan Itu Pak Ya Ada Tambahkan Dan Serahkan Itu Pak Nah Disitu Kan Ada Google Google Site Google Apa Itu Nah Disitu Masih Mengirimkan Tugasnya Dengan Cara Bagaimana Sementara Ini Kan Masih Siswa SD Pak Jadi Kalau Misalnya Misalnya Soal Kemudian Jawab Langsung Apakah Di kolom Chat Pribadi Atau Bagaimana Pak Oh Ya Saya Buka Dulu Kebetulan Saya Menjadi Siswa Disini Ya Coba Dulu Juga Menjadi Siswa Di Kelas Yang 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 Simple Aja Kita Kurang Lebih Waktunya 5 Menit Saya Saya Sebagai Guru Tadi Ini Akun Sebagai Guru Kelas Sebagai Guru Nah Ini Salah Satu Siswanya Kebetulan Saya Sendiri Ini Saya Masukkan Tadi Ini Coba Sebagai Siswa Oke Ini Siswanya Sekarang Saya Buka Ini Sebagai Siswa Yang Buka Ini Kelas Ya Iya Pak Oke Ini Sebagai Siswa Melihat Tugas Yang Di Posting Oleh Gurunya Misalnya Saya Misalnya Yang mana Oke Yang Ini Coba Apakah Sudah Dijawab Kalau Ini Sudah Dijawab Tadi Bentar Ada Dua Tadi Pertanyaan Yang Satunya Nah Yang 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 Itu Pak Tambah Buat Itu Pak Tambah Atau Buat Itu Tambah Tambah Atau Buat Nah Bagaimana Nah Disitu Ada Dokumen Ya Oke Kalau Kita Pilih Dokumen Bu Berarti Akan Terbuka Satu Lagi Dokumen Di Sebelah Kanannya Saya klik Saja Dokumen Kita Memuji Pertanyaan Ini Menggunakan Dokumen Boleh Klik Nah Dia lagi Persiapkan Untuk Membuat Dokumen Ya Ini Masalah Jaringan Klik Nanti Ya Oke Misalnya Akun Saya Tadinya Akun Sebagai Siswa Oke Nanti Di Google Dokumen Nah Oh Berarti Ini Kosong Masih kosong Ini Bu Iya Contoh Ya Pak Ya Jawab Nah Setelah Terjawab Ini Otomatis Bu Ya Tidak Usah Tidak ada Control S Tersimpan Langsung Close Tersimpan Serahkan Klik Serahkan Otomatis Yang kita Klik Tadi Sudah Terbaca Sudah Terbaca oleh gurunya Oh Ternyata Ada Lampiran Google Dokumen Yang Menyusul Soalnya Tadi Jadi Kita Bisa Langsung Baca Disitu Dia Menggunakan Dokumen Oke Terima kasih Ini Pak Ini Pak Sedikit lagi Pak Jika soalnya Hanya sederhana Pak Misalnya Hanya Soal Kemudian Bisa Dijawab Apakah Bisa Dijawab Langsung Menggunakan Ini Apa Komentar Pribadi Pak Chat Pribadi Bisa Pak Kalau Tergantung Bu Ini Mau Yang Apa Namanya Yang Dinilai Atau Tidak Kan tadi Tugas itu Penugasan ada Dua Itu Yang Dinilai Atau Yang Tidak Dinilai Tapi Kalau Yang Dinilai Itu Itu Pakai ini Bu Tidak usah Tidak Tidak Jangan pakai Komentar Misalnya Mau ketik Sini ya Jawabannya Gini Tapi Sebenarnya Kalau guru Yang bersangkutan Memijak Senai Sebenarnya Tidak Masalah Tapi Untuk Menjawabnya Menggunakan Sini Bu Supaya Nanti Bisa Apalagi Mengetik Dinilai Pak Seperti itu Atau Mau pakai Media Lain Misalnya Tapi Ini Tapi Kalau Tidak Dinilai Misalnya Membuat Postingan Di Streamnya Contohnya Saya buka Stream Ini Sebagai Guru Misalnya Tidak Mau repot Gurunya Tidak Mau repot Dia Ngasih Pertanyaan Disini Sebagai Postingan SB Misalnya Kalau Mau tidak Nilai Tinggal Di Terima 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 Assalamualaikum Ibu Terima 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 Assalamualaikum Oke Waalaikumsalam Mungkin Kakak Ida Kita Cukupkan Malam Hari Ini Waktu Sudah Menunjukkan 22 Lagi 42 Menit Bapak Ibu Yang Masih Ada Pertanyaan Nanti Kita Bisa Diskusi Lagi Di Grup Ultra Cerdas Linknya Sudah Dishare Bapak Ibu Yang belum Join Silahkan Join Di Grup Ultra Cerdas Di Sana Kita Bisa Sharing Banyak Ilmu Pengetahuan Yang Terupdate Di Dunia Pendidikan Jadi Nanti Bisa Sharing Mengenai Dibu Classroom Juga Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Untuk Diberikan Kesempatan Kepada Pak Serani Terima 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 Kasih Ibu Indah Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Berpartisipasi Luar Biasa Sekali Untuk Malam Hari Ini Dari Pertanyaan Pertanyaannya Dan Juga Antusias Untuk Mengikuti Meeting Kita Pada Malam Hari Ini Baiklah Kepada Pak Sarani Silahkan Untuk Closing Statement Sebelum Kita Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Silahkan Pak Sarani Ya Mungkin Kalau Closing Statement Mungkin Saya Tertarik Dengan Pernyataan Bahwa Buat Apa Belajar Yang Seperti Ini Artinya Seperti Hal Kita Menambah Menambah Beban Karena Ini Butuh Waktu Intinya Buat Apa Belajar Seperti Ini Sebenarnya Pertanyaan Seperti Itu Terjawab Bahwa Sebenarnya Kalau Kita Menguasai Ini Sebenarnya Bukan Membuat Kita Sulit Malah Membuat Kita Lebih Mudah Dalam Membantu Kita Melaksanakan Pembelajaran Kelas Itu Dengan Lebih Mudah Hanya Saja Mungkin Belum Belum Paham Caranya Tapi Kalau sudah Paham Ini Saya Pribadi Kalau Gunakan Ini Misalnya Terkait Penilaian Saya Bisa Menilai Dari Dimana Saja Saya Lagi Di Misalnya Lagi Menunggu Apa Di Rumah Sakit Misalnya Dari Tidak ada Kerjaan Periksa-periksa Pekerjaan Siswa Dari Sebenarnya Ini Tidak Mempersulit Sebenarnya Bahkan Mempermudah Makanya Bapak Ibu Sangat Rugi Menurut Saya Untuk Tidak Berusaha Mengeksplor Yang Semacam Ini Atau Yang Semisal Ini Mungkin Seperti Itu Saja Oke Baiklah Sarani Mungkin Menyimpul Untuk Menjadahkan Guru Insya Allah Mudah-mudahan Yang telah Pak Sarani Tadi Yang sangat Luar Biasa Akan Memberikan Sesuatu Yang Pasti Akan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Buat Anak Kita Buat Anak Bangsa Ini Dan Selanjutnya Silahkan Bapak Dan Ibu Untuk Mengeksplor Lebih Dalam Lagi Dan Juga Mengembangkan Berinovasi Dengan Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Sarani Tadi Baiklah Saya Selaku Moderator Siti Surayda Adedatu Mengucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Yang Luar Biasa Pemaparan Materinya Hari Ini Juga Kepada Ibu Host Kita Ibu Indah Yang Juga Luar Biasa Dan Terutama Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Hingga 10 46 Ini Masih Setia Bersama Di Dalam Room Kita Ini Semoga Bisa Bermanfaat Semuanya Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Pada Kesempatan Hari Ini Semoga Kita Akan Bisa Selanjutnya Berbagi Di Dalam Forum Berikutnya Dalam Meeting Berikutnya Di Dalam Sultra Cerdas Demikian Saya Akhiri Dengan Ucapan